terima kasih sebelum memulai diskusi kita pada siang hari ini saya ingin mengundang yang kami hormati eksekutif direktur dari Yayasan Tifa Ibu Sita Laksmi untuk dapat memberikan pengantar acara pada webinar kebebasan perekspresi, perlindungan dan keamanan jurnalis di Indonesia Ibu Sita Laksmi jika sudah siap waktu dan tempat saya persilahkan screen is yours Mbak Sita oke, terima kasih Mbak Kresti bisa dengar suara saya ya, dengan baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan sekali lagi terima kasih kepada Pak Erlambang, Pak Agung Mbak Eni, Mbak Nende, serta Awi yang telah berkontribusi pada webinar ini Kebebasan pers merupakan pirar penting dalam demokrasi Oleh karena itu keselamatan dan keamanan bagi awak media merupakan usur penting untuk memastikan demokrasi dilindungi dan dihormati Hal ini merupakan tujuan inti dari Jurnalisme Aman sebuah program dengan dukungan penuh dari kedutaan besar Kerajaan Belanda di Indonesia Jurnalis membutuhkan kebebasan dan keamanan pers untuk situasi media yang sehat aman dan independen melalui program Jurnalisme Aman Yayasan Tifa PPMN dan HRWG bekerjasama untuk berkontribusi pada sudut keselamatan terutama bagaimana menghentikan ancaman dan serangan yang dampak berdapat fisik dan non-fisik pada jurnalis yang menjalankan tugas jurnalisme karena keselamatan karena keselamatan itu penting untuk meminjam kalimat Maria Reza pemenang Nobel 2021 sebagai wartawan rapper dari Filipina to hold the line keadiran teknologi juga membawa kompleksitas baru salah satunya adalah munculnya pelan non-state actors baik komunitas teknis ataupun juga kelompok bisnis seperti platform digital platform digital menjadi bagian penting dari kehidupan keseharian kita juga kehidupan jurnalis untuk kerja jurnalis digitalisasi yang cepat dan terbuka telah menjadi pedang bermata dua memberi akses yang mudah bagi jurnalis untuk mendapatkan keterlibatan yang lebih luas dan perhatian pada publik pada karya jurnalis yang mereka publikasikan tapi juga membuka celah untuk ancaman dan serangan laporan asosiasi jurnalis Indonesia atau AGI tahun 2021 mengklaim serangan signifikan terhadap jurnalis di ranah digital terjadi selama pandemi kekerasan jurnalis perempuan terhadap jurnalis perempuan yang juga menjadi ancaman bagi jurnalisme dan kekerasan di pers di Indonesia hasil survei yang dilakukan oleh PR2 Media pada tahun 2021 juga menyatakan bahwa sebanyak lebih dari seribu penyelataan jurnalis perempuan atau 85% pernah mengalami kekerasan sepanjang karir jurnalistik mereka baik di ranah digital dan ranah fisik tentu saja di luar serangan fatal kita juga harus mengakui serangan non-fatal terhadap jurnalis termasuk pelecehan trolling ancaman dan pelecehan online ataupun offline kita tidak boleh lupa bahwa jurnalis perempuan seringkali mengalami dimensi pelecehan gender ditambah juga yang sangat pribadi dan juga sangat seksual untuk menjawab hal ini kita perlu memahami masalahnya lebih lengkap untuk memiliki pengetahuan mendalam tentang budaya dan kompleks dan yang kompleks dimana jurnalis di seluruh dunia menjadi subjek serangan yang sedang berangsung jenis serangan alasan terjadinya dan dampaknya terhadap orang-orang media keluarga mereka kolega mereka proses mereka di konten dan di publik dengan baik kita juga tidak bisa merupakan ambiguitas dari pelan platform digital baik sebagai publisher atau penerbit ataupun non-publisher non-penerbit platform digital tidak mau diakui sebagai publisher agar dia tidak perlu bertanggung jawab atas konten tetapi perannya sebagai amplifier publisher membuat dia mampu merauk keuntungan luar biasa dan membuat industri persnya sendiri tidak kebagian dalam perayaan pers nasional bulan Februari lalu asosiasi pers meminta presiden untuk membuat peraturan terkait hal ini pada diskusi kita bersama hari ini bersama-sama kita akan membahas tentang situasi kebebasan pers Indonesia serta memahami masalah yang dihadapi oleh jurnalis dan awak media untuk mewujudkan cita-cita kita bersama yaitu mewujudkan kondisi di mana jurnalis dapat berkarya dengan aman untuk media Indonesia yang bebas independen dan berkualitas sekali lagi meminjam kalimat Maria Reza to hold the line tanpa purbur panjang-panjang silahkan berkursi diskusi semoga diskusi hari ini lancar dan berguna buat kita semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak untuk Ibu Sita atas sambutan dan pembukaan yang baik mengikuti dari sambutan Ibu Sita berikutnya bersama-sama saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk mendengarkan sambutan dari His Excellency Ambassador Lambert Prince dari Kedutaan Besar Kerajaan Belanda melalui video pembukaan yang akan kita simak bersama-sama mari kita mendengarkan video pembukaan yang saya hormati Bapak Agung Darmawan mewakili Dewan Pers Dr. Herlambang Wiratamar dari Universitas Erlangga Ibu Nenden S. Arum dari SafeNet dan Komite Keselamatan Jurnalis Ibu Sita Laksmi dari Yayasan Tifa Ibu Eni Mulia dari Perimpunan Pengembangan Media Nusantara Bapak Daniel Awigra dari HRWG seluruh anggota Konsorsium Jurnalisme Aman Ibu dan Bapak hadirin sekalian Hari ini Hari ini kita berkumpul bersama dalam rangka peluncuran program Jurnalisme Aman yang dipakarsai oleh Konsorsium Yayasan Tifa Human Rights Working Group dan Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara Jurnalisme Aman Dari jurunya saja kita sudah menebak bahwa ada masalah dalam jurnalisme yang ingin disasar oleh program ini Terus terang ini adalah sebuah masalah global Keamanan jurnalis dan awak media di seluruh dunia sedang terancam baik di Indonesia di Belanda maupun di banyak negara lain di dunia Data UNESCO menunjukkan bahwa rata-rata setiap lima hari ada jurnalis yang terbunuh sebagai akibat langsung dari pekerjaan mereka membawakan berita dan informasi bagi kepentingan publik di era digital sekarang ini ancaman yang dihadapi jurnalis tidak lagi hanya ancaman fisik tapi juga ancaman di dunia digital serta ancaman yang sifatnya psikologis ini tentu bukan kondisi yang normal apalagi ideal bagi kebebasan pers meski kebebasan pers di Belanda tergolong cukup baik tapi Belanda mengalami penurunan rangking indeks kebebasan pers versi Reporters Without Borders RSF sejak tahun 2019 menurut laporan RSF itu pemerintah Belanda kurang berbuat banyak dalam meningkatkan akses jurnalis terhadap informasi dan juga aktivitas komunitas intelijen yang seringkali menyalahi privasi jurnalis juga selama masa pandemi COVID nah sejak tahun 2020 tercatat beberapa kasus di mana politisi sayap kanan di Belanda mempertanyakan keabsahan media berita yang sebetulnya legitimate agak mirip dengan kondisi di Amerika di bawah kepemimpinan Donald Trump tapi untungnya tidak sampai separah itu RSF juga mencatat terjadinya peningkatan kasus kekerasan terhadap jurnalis tahun lalu lain lagi di Indonesia saat ini Indonesia menempati ranking ke 113 dari total 180 negara pada indeks kebebasan pers menurut organisasi itu Reporters Without Borders meskipun capaian ini naik 6 peringkat dibanding tahun 2020 skor Indonesia sebenarnya jatuh turun setengah poin selama tahun 2021 ini menunjukkan bahwa secara global kebebasan pers memang cenderung mengalami penurunan tidak hanya di Indonesia nah di Indonesia sendiri saya yakin Ibu Cita tadi sudah menjabarkan apa saja masalah yang masih menjadi pekerjaan rumah bersama menurut laporan tahunan AJI terjadi 43 kasus kekerasaan terhadap jurnalis selama tahun 2021 di seluruh Indonesia meskipun angka ini hanya setengah dari laporan kekerasan yang terjadi pada tahun 2020 menurut saya kekerasan terhadap jurnalis meskipun hanya satu sekali pun adalah terlalu banyak apalagi ketika kekerasan terhadap jurnalis itu sepertinya tidak mendapatkan keadilan karena hampir tidak ada pelaku yang dibawa ke hadapan pengadilan lalu ada lagi isu kriminalisasi terhadap jurnalis diantaranya dengan menggunakan undang-undang informasi dan teknologi elektronik undang-undang ITE yang pada dasarnya bisa menyasar setiap orang termasuk jurnalis yang menyebarkan informasi di media internet meskipun Pak Presiden Jokowi pada awal 2021 lalu sudah menghimbau para pihak yang berkepentingan untuk segera merevisi undang-undang ITE itu apabila tidak dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat tapi faktanya revisi undang-undang ITE masih mandek sampai sekarang dan karena itulah penting untuk memperkuat peranan organisasi yang menjadi naungan pers Indonesia seperti Dewan Pers untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih kuat dan efektif demi mendukung terjaminnya kebebasan pers di Indonesia tahun ini sampai tahun depan Belanda menjadi co-chair Media Freedom Coalition yang berdiri sejak tahun 2019 Belanda tidak berada di posisi ini karena kebebasan pers di Belanda sudah sempurna tapi karena kami yakin bahwa kebebasan pers itu adalah fondasi yang sangat mendasar ada dalam setiap demokrasi karena itu kebebasan pers dan keamanan bagi awak media dan jurnalis adalah sangat penting tidak ada demokrasi tanpa kebebasan pers dan karena itulah kami mendukung dengan lantang dan tegas pentingnya kebebasan pers di dunia termasuk di Indonesia selamat bertugas jurnalisme aman dan saya harap webinar hari ini bisa menjadi masukan yang bermanfaat untuk memajukan kebebasan pers serta keamanan dan keselamatan awak media di Indonesia terima kasih terima kasih banyak bersama-sama kita juga sudah mendengarkan sambutan dari ambasador greens terima kasih untuk ambasador greens telah memberikan sambutan yang baik baik jadi Bapak-Ibu sebelum kita memulai diskusi kita dan mendengarkan informasi dari narasumber kita siang hari ini guna mengabadikan momen kita saya ingin mengundang sebentar Bapak dan Ibu narasumber untuk bisa melakukan foto bersama yang akan dipandu oleh rekan saya Bapak Rodi jadi selanjutnya saya mohon bantuan Bapak-Ibu untuk menyalakan kamera sebentar dan nanti kita setelah itu akan bersama-sama kembali kepada sesi sudah siap semuanya saya ambil satu dua tiga lagi satu dua tiga terima kasih terima kasih banyak untuk bantuan yang diberikan Mas Rony nah saatnya kita akan masuk kepada sesi yang telah kita tunggu-tunggu dan sesi utama kita hari ini jadi untuk memandu jalannya diskusi ke depan saya ingin mengundang Bapak Daniel Awigra dari Human Rights Working Group Indonesia yang juga merupakan bagian dari konsorsium program jurnalisme aman Bapak Awigra akan berperan untuk memandu jalannya diskusi dan Bapak Awigra juga merupakan seorang ahli dalam bidang hak asasi manusia dengan lebih dari 15 tahun pengalaman aplikasi dari berbagai isu HAM di Indonesia termasuk salah satunya keamanan jurnalis jadi without further ado Bapak Awigra saya akan mengundang Bapak Awigra dan waktu dan tepat kami persilahkan terima kasih terima kasih berbicara berbicara kurang lebih selama 2 jam mengenai keubahan berekspresi perlindungan dan keamanan jurnalis di Indonesia ini adalah program dalam langkah penjuran program jurnalisme aman yang tadi sudah cukup panjang lebar dijelaskan urgensinya kemudian relevansinya serta semangatnya untuk kita bersama-sama punya satu tekat bagaimana menciptakan ruang aman menciptakan lingkungan yang aman karena ini menjadi kunci keberhasilan demokrasi di mana-mana tentu ketika tadi Ambassador Green mengatakan bahwa ada masalah dengan problem jurnalisme ini tentu program ini kita ingin mengedres persoalan-persoalan yang seharusnya Indonesia saya ingin menambahkan beberapa hal yang belum disampaikan karena tadi sudah cukup komprehensif penjelasan pentingnya acara ini tapi sebenarnya kita sudah punya jaminan perlindungan hukum tentu saja melalui konstitusi pasal 28F Undang-Undang Dasar tahun 1945 tentu saja Undang-Undang Pers kita tahun Undang-Undang 40 tahun 1999 khususnya pasal 8 yang menyatakan dalam menjalankan profesinya wartawan mendapatkan perlindungan hukum sehingga siapapun yang menghambat kerja pers khususnya yang menggunakan kekerasan tadi sudah dijelaskan fisik maupun non-fisik langsung maupun serangan digital itu adalah serangan juga terhadap Beubah Sampeks saya ingat tahun-tahun awal 2000an komunitas internasional mengkampanyekan satu kampanye masif yaitu journalism is not a crime jadi jurnalisme bukan sebuah tindakan kriminal tapi sayang-sayang di Indonesia masih memiliki produk hukum yang tadi juga sudah disinggung yaitu ITA yang kerap digunakan untuk menyasar kerja-kerja pers di Indonesia nah untuk membahas lebih jauh tentang apa-apa saja problem keamanan yang pertama bagi para jurnalis khususnya ketika mereka sedang menjalankan profesinya kita ingin mendapatkan gambaran secara komprehensif dari expert dari ahli orang-orang yang mendedikasikan hidupnya bekerja untuk mendukung kelewasan pers juga keselamatan terhadap jurnalis kita memiliki empat orang narasumber yang pertama nanti saya akan undang Ibu Nenden Arum kepala divisi kelewasan berekspresi dari SafeNet Indonesia yang juga selaku sekretaris komite keselamatan jurnalis komite ini keselamatan jurnalis didirikan 2019 kemudian yang kedua yang tadi sudah disampaikan ada dokter Kerlambang akademisi dari fakultas hukum Universitas Kejamada kemudian yang terhormat kita kedatangan komisioner ketua komisi hukum dan perundangan dari Dewan Pers dan last but not least kita punya Ibu sebagai direktur eksplatif perhimpunan pengembangan media nusantara atau PPNN saya tanpa berlama-lama ingin mengundang Nenden Arum untuk dari SafeNet untuk mempresentasikan bagaimana cara atau advokasi yang selamanya SafeNet lakukan khususnya untuk perlindungan terhadap jurnalis perempuan tadi juga sudah disampaikan bahwa ada juga kasus ini menyasar jurnalis perempuan 15 menit untuk setiap narasumber waktu dan tempatnya saya persilahkan oke baik terima kasih selamat siang semuanya semoga suara saya jelas terdengar terima kasih banyak Mas Awi untuk introduction-nya dan buat pembicara yang lain tadi sebetulnya yang ingin saya sampaikan sudah sedikit banyak tersampaikan juga oleh sambutan dari Mbak Sita dari kedutaan besar Belanda tapi mungkin saya ada beberapa hal yang akan menambahi dari hal tersebut jadi mungkin saya akan fokus ke beberapa kasus bukan kasus ya tapi beberapa hal yang memang dilakukan advokasi dilakukan oleh SafeNet dan juga oleh Komite Keselamatan Jurnalis selama ini terkait kekerasan terhadap jurnalis nah jadi sebelumnya mungkin tadi Mas Awi sudah sempat mention betul Komite Keselamatan Jurnalis dideklarasikan di 2019 gitu ya merupakan komite yang beranggotakan 10 organisasi pers dan organisasi masyarakat sipil jadi memang waktu itu kita sudah melihat ada tren bahwa kerasan terhadap jurnalis terus meningkat dan memang selama ini proses penanganannya memang bisa dibilang belum optimal makanya kami akhirnya 10 organisasi berkomitmen untuk bisa membantu dalam proses penanganan ataupun mengadvokasi kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis nah ini juga tadi sudah sempat di mention juga ini data dari Aji kalau kita lihat trennya memang terus meningkat untuk kasus kekerasan jurnalis walaupun tahun lalu berkurang tapi ini bukan berarti membaik ya kondisinya tapi trennya masih tetap meningkat nah sedangkan dari Komite Keselamatan Jurnalis sejak dideklarasikan di tahun 2019 tadi tidaknya ada 33 kasus yang kami advokasi gitu ya jadi bentuk kasus kekerasannya terhadap jurnalis dan juga media dan bentuknya macam-macam betul sudah di mention juga tadi tidak hanya kekerasan fisik tetapi juga kekerasan non-fisik dan juga serangan digital yang sekarang makin lama makin masif ya apalagi setelah pandemi setiap orang semakin attached atau semakin tergantung dengan internet nah disitu juga risiko-risiko terhadap serangan digital juga semakin tentan dialami oleh para jurnalis nah tapi kalau kita lihat juga apa sih yang sebetulnya ataupun apa ya sih yang sebetulnya menjadi hambatan ya ketika dalam proses mengadvokasi kasus-kasus jurnalis yang pertama banyak ternyata banyak jurnalis yang enggan melaporkan kasus kealasan yang mereka alami gitu ya alasannya macem-macem memang tidak ada support dari organisasi media gitu atau bahkan sudah tidak percaya dengan proses hukum gitu ya dan hal itu yang ternyata kami dapatkan di lapangan dan membuat proses advokasi juga mandat gitu ya kalau memang korbannya sudah tidak mau kami advokasi akhirnya tidak ada banyak hal juga yang bisa dilakukan oleh teman-teman di Komite Keselamatan Jurnalis gitu makanya ini jadi salah satu hal yang cukup menantang dalam proses advokasi kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis menarik juga tadi sudah dimensin bagaimana Undang-Undang ITE juga menjadi momok menakutkan bagi kebebasan pers di Indonesia gitu ya nah dari 2017 sampai 2021 SafeNet mencatat setidaknya ada 24 jurnalis yang terjalan Undang-Undang ITE dari sini kita melihat gitu ya kalau kita tadi Mas Tawi sudah disebutkan gitu ya bahwa sebetulnya ada loh payung hukum yang melindungi kebebasan berpendapat gitu ya bahkan untuk jurnalis sendiri kita sudah punya Undang-Undang Pers gitu ya tapi ketika melihat 24 kasus ini gitu ya Undang-Undang Pers itu seolah diabaikan dalam proses penanganan kasus kriminalisasi terhadap jurnalis gitu ya dan selain itu juga kemudian memunculkan terdatanya lain kalau kita lihat sebetulnya kan Dewan Pers memiliki apa ya namanya MOU gitu ya dengan Kapolri terkait bagaimana penanganan kasus-kasus yang berhubungan dengan jurnalis gitu ya dan belum lama ini tahun lalu juga ada sebetulnya SKB surat keputusan bersama terkait pedoman implementasi Undang-Undang ITE gitu ya disitu disebutkan bagaimana jurnalis sebetulnya bisa seharusnya tidak bisa dijerat dengan Undang-Undang ITE gitu sebetulnya ini cukup ideal gitu ya dalam kertas di atas kertas gitu ya tapi dalam implementasi di lapangan ternyata tiga hal tersebut seolah tidak ada data petik manfaatnya gitu ya kalau saya bilang gitu karena nyatanya tetap jurnalis tetap bisa dilaporkan atau bahkan dikriminalisasi dengan Undang-Undang ITE gitu ya meskipun sebetulnya kita sudah punya perangkat nih untuk melindungi kerja-kerja jurnalistik gitu ya nah ini mungkin nanti Pak Agung bisa bantu juga Pak jelasin ya Pak bagaimana misalnya Undang-Undang PERS bagaimana Dewan PERS juga ikut mengadvokasi terkait regulasi juga nih dalam di lapangan ya dalam kasus kekerasan terhadap jurnalis nah ini sih ini saya mengulang saja tadi sudah dijelaskan bagaimana kondisi kekerasan terhadap jurnalis perempuan gitu ya dari UNESCO sudah jelas sih sebetulnya 73 persen jurnalis perempuan mengalami kekerasan secara online gitu ya ini juga dari survei Aji Jakarta juga di 2021 juga 25 jurnalis dari 34 mengaku mengalami kekerasan seksual di lingkungan kerja jadi saat mereka melakukan tugas atau bahkan mereka di dalam kantor gitu juga ternyata mereka masih sangat terhentan mengalami kekerasan seksual ini saya juga mengulang tadi sudah sempat disebutkan juga bagaimana hasil riset dari teman-teman di PR2 Media juga sudah menjelaskan bahwa lebih dari seribu responden yang merupakan jurnalis perempuan 85 persennya adalah mengalami kekerasan terhadap mereka gitu ya saat mereka menjalani tugas nah yang menarik adalah betul ketika jurnalis perempuan mengalami kekerasan mereka tidak hanya diserang dengan identitas profesinya saja mereka tidak diserang karena mereka laki-laki eh sorry mereka tidak hanya diserang karena mereka seorang jurnalis gitu ya tapi juga mereka diserang dengan identitas gender mereka dengan identitas seksual mereka makanya kalau teman-teman melihat jenis kekerasan apa saja yang dialami perempuan jurnalis perempuan itu khas mereka menerima komentar body shaming melecehkan bersifat seksual dan non-seksual gitu ya kemudian diskriminasi gender di tempat kerja nah hal ini sebetulnya hal yang berbeda tidak tidak melulu atau tidak selalu jurnalis laki-laki akan mengalami bentuk pelecehan atau bentuk kekerasan yang sama seperti yang dialami oleh jurnalis perempuan makanya kenapa kemudian jurnalis perempuan menjadi memiliki kelentanan ganda gitu ya jadi sudah mah profesinya termasuk profesi kritis yang cukup rentan gitu ditambah juga dengan identitas gendernya yang hingga saat ini juga termasuk kelompok rentan mengalami kekerasan gitu ya nah ini juga yang menarik ya yang kita bisa lihat kalau kita lihat siapa sih sebetulnya yang banyak menjadi pelaku kekerasan terhadap jurnalis perempuan ini adalah beberapa ini ada dari hasil riset dari beberapa hasil riset yang saya temukan gitu ya seandainya ini beberapa yang bisa diidentifikasi gitu ya siapa aja yang menjadi pelakunya gitu ya narasumber ini tentu ya jadi memang ketika mereka melakukan pekerjaan kemudian bagaimana narasumbernya kemudian melakukan kerasan atau pelecehan atasan di kantor dan teman di kantor nah ini juga perlu digarisbawahi gitu ya bagaimana ternyata lingkungan kerja jurnalis atau di ruang redaktif belum aman dari pelecehan gitu ya ini mungkin juga bisa jadi highlight juga nih nanti buat teman-teman yang lain nah bahkan sesama jurnalis ternyata kesadaran untuk melindungi saling melindungi dalam profesinya juga masih belum terbangun ya kalau saya lihat karena masih banyak juga nih kasus kekerasan terhadap jurnalis perempuan dilakukan oleh sesama jurnalis tapi beda kantor gitu ya jadi hal ini memang perlu pengetahuan ini memang jadi satu yang harus komprehensif ya dipahami semua orang dipahami oleh seluruh elemen yang ada di dalam apa ya bisa dibilang dalam lingkup kerja jurnalis perempuan seperti itu nah masa aksi dan aparat biasanya terjadi ketika liputan terkait dengan misalnya demonstrasi ataupun liputan-liputan yang memang akan bertemu banyak orang gitu ya ini tidak bisa dihindarkan betul karena kontrol terhadap pihak lain juga akan sangat sulit nah ini juga ada kedugaan ketibatan korporasi nah ini juga yang menarik kemudian akun bodong dan buzzer politik juga banyak melakukan menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan gitu ya jurnalis perempuan dan terakhir juga ini soal kelompok berbasis agama nasionalis dan anti-feminis juga termasuk kelompok yang salah satu kelompok yang banyak melakukan kekerasan terhadap jurnalis bentuknya macam-macam kalau seperti ini kan tadi karena yang paling banyak mayoritas terjadi di daring memang akhirnya bentuk-bentuk kekerasannya pun khas juga ya nanti ada beberapa contohnya nah terus nah ini jadi ini juga masih dari hasil riset PR2 Media sudah sangat jelas bahwa 70% nya adalah kekerasan di ranah fisik dan digital dan kalau kita tarik ke belakang juga bahwa sebetulnya sekarang kekerasan yang terjadi di ranah fisik bisa beralih ke ranah digital begitu pun sebaliknya gitu jadi memang tidak bisa dipisahkan jadi semuanya saling terkait makanya ini ya jadi betul-betul menjadi konsen kita bersama nah ini beberapa ancaman yang sebetulnya terjadi ya di serangan digital saya pikir teman-teman juga sudah paham dan bisa melihat contohnya mulai dari intimidasi atau acaman peretasan pelaburan hoax ini juga belakangan ramai terjadi kemudian pengambil alihan akun penyebaran data pribadi dan serangan di dos serangan di dos biasanya terjadi ke teman-teman media ya medianya nah kemudian nah ini yang sebetulnya menarik ini juga saya dapatkan dari hasil riset SafeNet Awas KBGO dan teman-teman yang lain jadi ini ada riset terkait pengalaman perempuan pemberaham saat menghadapi ataupun mengalami kekerasan berbasis gender online nah disini juga salah satu elemen dari respondennya adalah jurnalis perempuan juga jadi kita bisa lihat secara general memang ketika jurnalis perempuan mengalami kekerasan di ranah digital ya secara luasnya ada beberapa hal yang kemudian menjadi dampak yang mereka alami gitu ya mulai dari kondisi psikologis yang terdampak akhirnya mereka misalnya melakukan self-sensor kemudian melakukan isolasi dan tentunya mengalami ketakutan dan trauma hal ini dampak panjangnya adalah bisa menjadikan mereka menjadi enggan untuk kembali melakukan tugas-tugas jurnalistiknya seperti itu nah kemudian juga ada dampak politik ini juga kriminalisasi menjadi ancaman utama dan khasnya lagi nih biasanya nih teman-teman perempuan biasanya mereka tidak hanya dijerat undang-undang ITE pasal 27 ayat 3 terkait defamasi gitu ya ataupun ujaran kebencian seperti itu tapi ada juga pasal 27 ayat 1 soal penyebaran konten intim sorry konten asusila seperti itu nah banyak biasanya korban kekerasan seksual biasanya yang dialami jurnalist perempuan mereka mencoba mencari keadilan biasanya via sosial media gitu ya ataupun media digital lain yang ada malah mereka dilaporkan balik dengan menggunakan pasal 27 ayat 1 nah ini menjadi hal yang unik dan khas dialami oleh perempuan gitu ya dan tentu saja juga kalau kita melihat bagaimana kondisi masyarakat saat ini tentu saja korban-korban kekerasan masih banyak mengalami stigma gitu ya sehingga mereka dikucilkan gitu ya bahkan dianggap mereka bersalah gitu ya adanya victim blaming ataupun penyalahan terhadap korban nah karena tadi misalnya ada faktor psikologi sosial dan politik tersebut yang membuat perempuan jurnalis enggan untuk menjalankan tugasnya lagi akhirnya bisa jadi mereka kehilangan peluang ekonomi karena sudah tidak mau berkerja lagi misalnya seperti itu atau bahkan membuat tadi ya karena ada stigma akhirnya dia kesulitan kemudian mencari sumber penghasilan lainnya misalnya dan tentunya lebih jauh dari itu setelah dari serangan digital biasanya juga berpotensi mengalami kekerasan di ranah fisik gitu ya jadi mulai dari persekusi secara online kemudian hingga akhirnya dicari rumahnya kemudian ditarget diintai dan bisa jadi mengalami luka fisik hingga kematian nah terus bagaimana sih sebetulnya kita bisa mengatasi masalah-masalah ini tentu ini bukan PR yang hanya bisa dialami oleh satu hanya bisa di apa ya namanya hanya bisa di sorry hanya bisa di atasi oleh satu pihak saja gitu tentu ini menjadi PR bersama gitu ya dan saya senang ketika mendengar ada konsersium jurnalisme aman berarti orang yang akan bergerak untuk menangani kasus-kasus seperti ini juga semakin banyak gitu nah tentu salah satu hal yang menjadi ini beberapa poin ya sebetulnya mungkin bisa lebih banyak tapi ini bisa menjadi poin prioritas yang pasti mitigasi personal sangat penting makanya sangat diharapkan tiap jurnalis siapapun gitu ya bisa meningkatkan kesadaran dirinya kemudian meningkatkan kemampuan dirinya dalam menangani kasus-kasus kekerasan gitu ya baik itu kekerasan secara digital secara fisik kemudian panduan operasional protokol keamanan ini juga sangat penting bagaimana di media-media di newsroom harus memiliki SOP gitu ya bagaimana kalau jurnalisnya mengalami kekerasan gitu ya apa yang harus dilakukan dangung jawabnya seperti apa selama ini masih banyak media yang akhirnya lepas tangan ketika jurnalisnya mengalami masalah di lapangan seperti itu nah termasuk juga respon cepat dalam lingkungan kerja bagaimana kalau ada orang mengadu gitu ya apa yang harus dilakukan oleh pimpinan perusahaan misalnya seperti itu ya kemudian bantuan dan dukungan dari organisasi setelah platform digital ini yang kita lakukan sekarang gitu ya kita mencoba untuk memberikan dukungan dari organisasi di luar kantornya dan juga kita kalau bisa mendesak ke platform digital bagaimana bisa ikut berkontribusi untuk menekan tingkat kekerasan di ranah digital tentunya nah termasuk ini yang terakhir payung perlindungan hukum kita sudah tahu sudah ada banyak yang bisa melindungi jurnalis tapi nyatanya implementasinya seperti apa jadi ini adalah PR bersama aku pikir yang mungkin nanti bisa kita obrol bersama juga gitu ya bagaimana sih sebetulnya kita bisa mendorong implementasi daripada undang-undang ataupun regulasi yang sudah ada supaya di lapangan implementasinya bisa betul-betul apa ya namanya efektif gitu ya jadi jangan sampai tadi seperti yang kasus-kasus yang kami revokasi di komentar keselamatan jurnalis yang ada korbannya males melaporkan gitu ya mereka malah takut atau bahkan ya tadi karena tidak ada dukungan juga ya dari perusahaan medianya akhirnya mereka memilih udahlah tidak perlu diperpanjang kasusnya gitu ya mending aku kembali bekerja gitu ya dan ya akhirnya harus melupakan gitu ya dan kalaupun kita lihat hal lainnya adalah kasus-kasus yang sudah masuk ke kepolisian ternyata banyak juga yang sampai saat ini tidak diproses lebih lanjut gitu ya yang dari tahun 2019 sampai saat ini tidak ada junturungan ya maksudnya tidak ada apa ya namanya follow upnya seperti apa gitu jadi memang hal tersebut entah jadi lumrah atau seperti apa gitu ya tapi itu sangat mengganggu dalam proses advokasi dan tentunya meningkatkan atau menurunkan sorry menurunkan kepercayaan diri korban terhadap apa ya perangkat hukum yang kita miliki seperti itu jadi ini itu mungkin PR juga gitu ya apa yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk bisa mengoptimalkan regulasi yang sudah ada saat ini mungkin itu sementara yang bisa aku sampaikan sebagai pemantik diskusi mungkin nanti kita bisa lanjut di tanya-tanya terima kasih terima kasih mas Ali terima kasih cukup komprehensif ya menjelaskan baik data maupun kekerasan terhadap jurnalisme berbasis gender tentu saja ini membuka mata kita khususnya akibat dari serangan kekerasan tersebut ada dampak secara keamanan berhasil dilihat dalam berbagai dimensi baik secara politik ekonomi kemudian sosial dan juga soal psikologi yang akibatnya jurnalis kemudian mengalami ketakutan dan kemudian melakukan swasensor dan mungkin akibatnya publik secara luas tidak mendapatkan informasi yang seharusnya di insuansi publik yang seharusnya menjadi hak atas informasi setiap orang gitu ya tapi gara-gara jurnalisnya ketakutan akhirnya kita semua dirugikan akibat serangan-serangan maupun intimidasi terhadap jurnalis terima kasih Ibu Nenden saya ingin beralih ke pembicara kedua faktor herlambang yang secara personal ya mendidikasikan hidupnya studinya gitu ya berkaitan dengan dunia pers maka penting sekali untuk mendapatkan helikopter view mungkin bukan helikopter nanti jadi kita mungkin ngomongin secara lebih apa namanya komprehensif mungkin dalam rentang lima tahun bagaimana refleksinya apakah ini hal yang baru ataukah ini menjadi persoalan yang memang menjadi PR kita pasca reformasi yang kita perjuangkan yaitu kelepasan pers atau ada motif-motif lain atau ada akar-akar persoalan lain yang khususnya dalam masa pandemi ataupun dalam situasi yang mungkin kita sekarang lagi banyak demo disini ya watak katakanlah karakter otoritarianisme ya dari resim ini sekarang kelihatan kelihatannya agak apakah ini juga nanti akan besar berpengaruh terhadap apa namanya keselamatan jurnalist mengingat represi-opresi terhadap aksi-aksi masa dan sebagainya juga mengenai jurnalist Pak Irwantan saya persilahkan juga 15 menit presentasi baik terima kasih Mas Awigra selamat siang Bapak Ibu semuanya Mbak Sita Laksmi Ibu Eni Pak Agung kita jumpa lagi kemarin kita diskusi soal kekerasan terhadap jurnalis hari ini jumpa lagi dan juga Mbak Nenden yang saya sudah menduga presentasi Mbak Nenden itu langsung bisa mengurangi slide-slide saya jadi sambil dengerin saya delete-delete slide baik Mas Awigra sudah memberi catatan ya soal authoritarian tendencies dan itu memang satu konteks yang penting untuk dibaca untuk memahami bagaimana ancaman terhadap kebebasan ekspresi termasuk terhadap dunia jurnalisme termasuk kebebasan pers di sini karena memang catatan yang lahir dari serangan-serangan yang muncul itu tak terhindarkan sangat terkait dengan konteks politik hukumnya yang sangat dipengaruhi oleh kuasa oligarki dan juga bagaimana sistem politik yang semakin kartel dan itu mengukuhkan pada kecenderungan neo-authoritarianism kalau Bapak Ibu perhatikan di sini di slide ini sebenarnya sudah banyak yang mengatakan kecenderungan itu bahkan di tahun 2018 saya sendiri sudah menuliskan The Collapse of Negara Hukum dan Neo-authoritarianism itu berarti 4 tahun yang lalu berangkat dari studi 4 kasus kebebasan pers kebebasan ekspresi kebebasan akademik dan satu lagi human rights defender Pombela Ham jadi 4 kasus itu yang kemudian meyakinkan diri saya untuk mengatakan bahwa situasi sekarang sekarang itu 2018 saya agak khawatir situasi itu memburuk di tahun-tahun berikutnya dan kekhawatiran itu terbukti kita menjadi masuk dalam perangkap banyak kata-kata yang disematkan terhadap rezim Jokowi baik authoritarian turn democratic regression backsliding recessions illiberal democracy dan seterusnya bahkan studinya Prasetyo Holly Moridi dan yang Luke Maulur sudah mengatakan dictatorship jadi sudah pada level itu teman-teman sudah merefleksikan juga di lapangan dan dari kajian akademik juga begitu kecuali survei kalau survei kan lain lagi surveinya menaik perlindungan hukum dan seterusnya itu ada caratan baik dan tentu survei itu yang namanya survei kuantitatif nanti bisa dalam diskusi kita memperdebatkan apakah survei itu relevan untuk konteks atau membaca situasi tekanan kegugasan ekspresi nah konteks itulah yang kemudian melahirkan begitu banyak kriminalisasi dengan instrumen undang-undang ITE bahkan ada telegram polri yang memungkinkan ada konternaratif terhadap pemberitaan ini menarik polisi ternyata bukan bekerja untuk menegakkan hukum saja tapi dia juga bisa mengambil alih peran kominfo jadi kominfo nya bermasalah polrinya juga bisa menambah masalah kemudian hadirnya pasukan sibers buzzers pendangkalan dan penyangkalan informasi impunitas itu problem yang terus-menerus termasuk diskriminasi penegakan hukum dan ini menyasar semuanya bahkan lembaga negara itu juga tersasar seperti KPK bagaimana kita menyaksikan TWK yang kemudian respon dari publik media itu juga sangat keras dan kita menyaksikan dalam pandemi COVID ini kita belajar bahwa ternyata pengendalian pandemi versus pengendalian data itu juga menjadi poin penting untuk melihat betapa data begitu dikontrol termasuk didangkalkan informasinya disangkal seperti yang terjadi dalam sebuah pertemuan-pertemuan akademik sekalipun itu bisa disingkirkan misalnya melabeli beritanya Mas Ahmad Arief dari Kompas sebagai berita dan itu kemudian di-challenge tidak bisa dibuktikan ada kontra narasi terhadap COVID misalnya itu juga multi-layer ada toxic positivity dalam jurnalisme dan itu sangat membahayakan kalau di di Surabaya itu dikenal jurnalisme tadah ludah orang ngomong apa saja diberitakan padahal itu harusnya diolah oleh jurnalisme itu juga menjadi catatan karena ada kontra narasi kalau kita tidak hati-hati itu justru membahayakan publik politisasi kepentingan sistematik dan orkestrasi terkait dengan pengendalian data itu ditambah dengan ya konteksnya sekarang kan post-truth ya justifikasi atas manipulasi informasi dan kebijakan yang gagal atau keliru ini juga menjadi caratan selain juga cyber torture buzzers labeling hoax itu menjadikan narasi rezim mengontrol pemberitaan atau diskursus publik bahkan mensubordinasi hal yang paling mendasar gambar-gambar ini sebenarnya memperlihatkan caratan-caratan itu dan termasuk internet shutdown yang SafeNet Aji sudah mencoba untuk menchallenge itu di pengadilan tata usaha negara sekalipun itu keberhasilan caratan dari teman-teman SafeNet gak lebih dari sebulan internet shutdown terjadi lagi katanya jadi itu hal yang sangat jamak terjadi belakangan ini apalagi ketika saya berinteraksi dengan komunitas warga Wadas di Jawa Tengah H-1 sebelum penyerangan terhadap warga itu bukan hanya listrik yang mati tapi internet juga dimatikan itu situasi yang melahirkan digital authoritarianism SafeNet saya kira sudah membuat caratan itu dan yang menarik studi terakhir dari teman-teman Amsterdam Undip dan LP3IS kaitannya dengan cyber troops pasukan cyber dan pasukan cyber ini cukup efektif mengendalikan narasi termasuk bagaimana manipulasi terhadap pendapat publik dan mempengaruhi ruang-ruang cyber dan kasus-kasus yang muncul bisa sangat politik kaitannya dengan pemilihan gubernur hingga urusan penegakan hukum jadi penyangkalan atau denial itu juga bisa sistematik dilakukan melalui proses serangan-serangan pasukan cyber di lapangan kita menyaksikan ada kasus-kasus juga kekerasan yang sebenarnya saya ingin menandai ini dengan impunitas sebenarnya kenapa? karena apa yang kita saksikan dalam kasus Nur Hadi wartawan Tempo yang dapat kekerasan itu dan kemudian diputus bersalah dua pelakunya itu betul sebagai perkembangan baru dalam sejarah penegakan hukum khususnya pasal 18 ayat 1 undang-undang pers tetapi masih banyak kasus yang berjajar di belakang kasus Nur Hadi yang tidak berlangsung paralel seperti apa yang terjadi di pengadilan negeri Surabaya misalnya kasus yang menimpa Ginan Salman yang dipukuli pada saat meliput di sebuah kantor pemerintahan di Bangkalan justru pelakunya lepas padahal problemnya kita tahu sama saja soal kekerasan kekerasannya ada fakta bukti semuanya lengkap tetapi pelaku bisa lepas dan saya kira ini kasus yang menunjukkan problem impunitas terhadap jurnalis jadi ini kasus yang berdekatan diadvokasi oleh teman-teman di Surabaya dan hasilnya bisa beda nah saya melihat juga ditambah dengan problem represi problem represi ini seringkali mengapa menjadi bertanya mengapa media gagal menjalankan fungsi washdog mungkin disini ada sesuatu yang perlu kita coba lihat lebih dalam lagi bahwa memang ada wawonan wawonan eksesif seperti pelabelan hoax sehingga konternaratif yang tadi saya sebut melalui telegram polri dan itu juga tantangan pada saat masa pandemi ketika ada toxic positivity journalism yang memberitakannya secara terbatas pengendalian data dan informasi bukan pengendalian pandemik politisasi kepentingan dan manipulasi informasi dan problem tiadanya dukungan bagi korban kekerasan Mbak Nenden sudah menjelaskan panjang lebar soal ini jadi itu problemnya adalah memang betul kadang tidak ada dukungan dari organisasi jurnalis perusahaan pers itu juga begitu jadi perusahaan pers ini juga perlu dilihat juga sedikit memang perusahaan pers yang mau membentengi jurnalisnya ketika terjadi kekerasan selebihnya jangankan ngomong pelindungan terhadap kekerasan terhadap nasibnya saja juga gak ada bayaran wartawan itu kalau di daerah masih ada yang 150 atau bahkan 50 ribu per berita sehari bisa menghasilkan dua atau tiga yaitu penghasilan yang sehari-hari terjadi politik kekuasaan juga berlangsung selain juga ada keterbatasan pemahaman penegak hukum sehingga saya melihat juga ada problem yakni pembenaran kekerasan oleh ahli atau akademisi dalam berapa kasus kriminalisasi dalam kasus lepasnya pelaku kekerasan juga melibatkan akademisi ancaman baru terhadap serangan kekerasan pers ini beberapa hal tentu masih kita saksikan adanya pemberlakuan hukum yang sangat multiinterpretatif fake laws tadi disebut undang-undang ITE dicoba untuk supaya gak fake yakni dengan SKP tapi dalam praktek SKP-nya juga bermasalah karena dalam implementasinya ada caratan-caratan kemudian ada SLAP strategic lawsuits against public participation dalam kasus Jakarta yang menggugat tujuh media saya membuat istilah ulap unjustifiable lawsuits against press ini sama dengan SLAP sebenarnya khusus untuk pers dan sudah saya tuliskan untuk mendeskripsi betapa gugatan-gugatan terhadap media itu sebenarnya hanya untuk membungkam atau silencing pers bukan sungguh-sungguh untuk menegakkan kebebasan pers kemudian ada rezim akreditasi yang belakangan makin berlapis-lapis saya agak khawatir dengan situasi ini terutama mengambil alih posisi Dewan Pers soal akreditasi nanti mungkin Pak Agung sendiri yang akan bisa cerita termasuk gugatan-gugatan yang men-salence di Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung Akses Informasi Surveillance Cyber Troops Miss dan Bisinformasi Kekerasan terhadap jurnalis perempuan tadi juga sudah diceritakan caratannya 73% dalam sebuah partisipasi survei di UNESCO itu juga menunjukkan mendapatkan kekerasan secara online bahkan 20% dari caratan itu berlangsung berlanjut di offline kekerasannya dan itu sungguh ironis kemudian keselamatan jurnalis dalam konteks pandemik saya kira kita dalam situasi yang masih berlangsung belum selesai selesai karena ada sirkuit mandalika kemarin jadi mungkin ini caratan yang perlu dipertimbangkan karena kebijakan-kebijakan penanganan pandemi dengan konteks yang tadi saya ceritakan rupanya lebih pada economic friendly policies daripada medical policies ada peluang-peluang mendorong advokasi menuju jurnalisme aman mungkin perspektif saya yang terbatas peluang-peluang ini misalnya mendorong regulasi-regulasi yang sebenarnya harus di tadi betul Mbak Nenden bilang sebenarnya sudah tersedia kejelasan dari SKB-nya tapi ada catatan juga bahwa itu gak bisa terimplementasi seperti penafsiran soal SKB itu sendiri kenapa kasus ASRUL masih bisa dihukum atau kenapa Diananta tidak menjadi catatan untuk mengagiri kasusnya dan kasus-kasus ini kan bergulir begitu saja bahkan dalam kasus undang-undang ITE Haris Fathia adalah fakta yang paling jelas hari-hari ini menunjukkan bahwa SKB ini tidak berguna gitu ya sementara di sisi lain ada peluang yakni Komnas HAM sudah mendorong standar norma dan pengaturan kaitannya dengan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi disana juga bisa digunakan sebagai rujukan atau standar bagi penegakan hukum yang lebih ekstensif gitu ya tidak hanya mengandalkan MOU Dewan Pres dan Polri atau MOU MOU kaitannya dengan pers tapi juga bisa merujuk pada standar norma dan prosedur itu kemudian peluang yang lain adalah berkembangnya resolusi-resolusi terkait dengan keselamatan jurnalis yang saya kira negara Austria sebagai inisiator untuk ini dan banyak negara kemudian mengamini mendukung apalagi walaupun prosesnya sudah panjang hampir 10 tahun tapi gara-gara kasus siapa ini yang jurnalis Arab Saudi itu yang terbunuh di Turki itu kemudian mempercepat proses sehingga muncullah 12 resolusi baik dari Dewan HAM Majelis Umum PPP maupun Dewan Keamanan ini peluang baik yang bisa dikampanyekan termasuk posisi Indonesia kalau di satu sisi dia tidak mendorong upaya mengakhiri impunitas kita bisa persoalkan dengan perkembangan yang baik di level internasional karena ada catatan-catatan juga bahwa ini tidak hanya soal aspek perlindungan keselamatan terhadap jurnalis tetapi juga isu impunitas itu sendiri terakhir saya kira ini juga peluang yang perlu diperbincangkan atau mungkin juga menjadi rekomendasi catatan untuk mendorong perbaikan yakni kita tahu bahwa para penegak hukum polisi jaksa hakim lawyer atau law firm atau misalnya dalam korporasi itu ada legal officers itu menerima pendidikan hukum dengan materi yang sebenarnya lebih dominan hukum pemidanaan terhadap jurnalis dan pemberitaan baik mata kuliah itu bernama delik pers atau tindak pidana khusus pers atau pidana pers kalau bapak ibu ke toko buku itu yang lebih banyak buku-bukunya adalah delik pers seperti ini atau tindak pidana pers bahkan perkuliannya pun juga mengidentifikasi ini misalnya salah satu gambar yang saya ambil terkait dengan pahami 18 pasal KUHP yang ada kaitannya dengan pers ini fenomena yang jama di fakultas-fakultas hukum nah oleh sebab itu saya mendorong mungkin semua pihak bisa menyiapkan alternatif dari diskursus soal hukum dan kebebasan pers ini bisa belajar dari bagaimana mempengaruhi lewat program strengthening legal education for eastern Indonesia yang itu juga disponsori oleh Belanda kerjasama Indonesia Belanda atau juga menegosiasikan dengan konsorsium pendidikan hukum inisiatif baik misalnya yang sudah berlangsung di Erlangga ada mata kuliah baru HAM dan keamanan digital yang berlangsung di semester ini kebetulan saya terlibat juga dan mungkin sebagian mahasiswa hari ini juga hadir nah perkulian ini adalah mendorong perspektif lebih kuat untuk memproteksi jurnalis mohon maaf saya kepanjangan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat terima kasih saya kembalikan saya kembalikan ke Mas Sawi terima kasih Pak Erlangga tentu kita sangat senang mendapati satu semacam kuliah overview yang cukup komprehensif khususnya berkaitan dengan mengapa katakanlah kasus-kasus terhadap jurnalis itu kemudian susah kemudian tidak diproses ternyata saya tertarik tadi itu ketika diteliti hasilnya adalah membuat jurnalis itu kalau bahasa orang sekarangnya anak-anak muda sekarang itu pegel pegel aja bukan mau benar mau memproses tapi biar kemudian mereka males aja berhubungan dengan pihak aparat dan sebagainya kemudian berbagai rekomendasi termasuk juga diskursus ya yang perlu kita ubah dari tadi soal-soal kriminal menjadi soal-soal yang lebih mungkin berpihak pada human rights ya mendekatan HAM karena bagaimanapun juga jurnalis bisa kita kategorikan sebagai ketika masukkan tugasnya sebagai jurnalis sebagai human rights defender saya ingin mengundang pembicara ketiga yaitu Pak Agung Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Dewan Pers bagaimana komitmen Dewan Pers lembaga yang dilahirkan melalui undang-undang pers juga dalam masa reformasi yang kita cukup berbahagia seharusnya kerja-kerja pers termasuk juga jurnalis itu bisa dilindungi oleh salah satunya adalah melalui mekanisme mediasi di Dewan Pers apa-apa saja tantangan apa-apa saja problemnya yang kemudian tetap problem impunitas itu masih menjadi momok sehingga mungkin itu hal yang perlu kita dorong dalam program ini bersama-sama untuk mengakhiri impunitas dan kemudian memberikan rasa aman berhadap jurnalis Pak Agung waktu dan tempatnya 15 menit saya persilahkan baik terima kasih Mas Awi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat sore salam sejahtera untuk kita semua shalom om swastiatu namo budaya salam kebajikan yang saya hormati Mbu Sita kemudian juga teman-teman dari MBC kemudian kemudian sahabat saya Mas Erlambang Mbak Eni dan Mbak Nenden hari ini rasanya sudah paripurna karena apa yang disampaikan dalam topik kali ini rasanya sudah tuntas Pak Nenden sudah bicara dari sisi data kemudian Mas Erlambang dari sisi akademisi kalau akademisi pasti jujur jadi datanya tidak saya diragukan apa yang disampaikan itu adanya hanya izinkan saya barangkali dalam 15 menit ke depan bicaranya lebih pada implementatif saja apa yang terjadi dan mengapa demikian dan lagi semangatnya barangkali apa yang sudah baik mari kita teruskan yang belum baik menjadi tanggung jawab kita bersama agar situasi yang terjadi hari ini ke depan jadi lebih baik itu dulu teman-teman yang saya hormati sore ini kita bicara tentang komitmen pelindungan jurnalis Indonesia saya barangkali membahas masalah ini kita tidak bisa lepas dalam hal keterkayatan tiga elemen bicara tentang persnya sendiri bicara tentang medianya dan bicara tentang jurnalisnya nanti kita ketika bicara kekerasan ketika bicara perlindungan tentu larinya dua hal bahkan tiga hal sebetulnya persnya harus dilindungi kemudian medianya kemudian jurnalisnya lanjut materi ini nanti bisa saya sampaikan dan silahkan kalau nanti mau dipakai tapi saya secara umum ketika bicara tentang demokrasi sepakat bahwa pers menjadi bagian sangat penting dalam hal elemen ini walaupun kadang-kadang orang suka ketuker ketika bicara pers bicaranya tentang kebebasan dulu padahal kita sepakat bahwa kemerdekaan menjadi penting baru kita bicara kebebasan kenapa kita bicara kebebasan juga nanti kita bicara implementatif aplikatif apakah juga ini ada kaitannya dengan kasus-kasus kekerasan kemudian juga barangkali menarik kita dibicara tentang kriminalisasi apakah ada dampak nanti kita lihat ini kita bicara tentang kemerdekaan pers di undang-undang jelas kemudian ada juga di undang-undang 40 tentang pers lanjut dalam kaitan hal ini kita juga bicara spesifik apa sih tentang pers karena tentunya berbeda luar konteksnya pers kalau bicara pers jelas bahwa ada tanggung jawab sosial bagaimana mengkomunikasikan kepada masa dan tentunya karena ini adalah lembaga sosial dan komunikasi masa tentunya bagaimana prosesnya menjadi penting ketika mencari mengolah menyajikan kepada masyarakat tentunya dalam bentuk audiovisual ataupun gambar ataupun teks harus tentunya ada kesentuan dan kaedahnya sehingga apa yang disajikan diatur sehingga apa yang disajikan menjadi real konkret tidak katanya tidak sepertinya tidak rasanya itu barangkali yang kita kita sepakati dulu tentang pers jadi kadang-kadang suka terbalik dengan era perkembangan jaman media pers dengan media sosial karena tentunya konsekuensinya berbeda dan suka-tidak suka memang platform media saat ini terus berkembang platform situasi yang tidak bisa dihindari ada kepanjangan dari Twitter ada Youtube ada IG dan lain-lain akhirnya orang agak beririsan mana pers mana media sosial dan sekali lagi ini barangkali juga menjadi catatan tadi disampaikan oleh beberapa teman-teman kaitan bersinggungan dengan undang-undang IPE apakah ini efektif apakah ini tidak barangkali itu menjadi penting kemudian sekali lagi karena kita sudah tahu apa itu pers tentunya juga perannya menjadi penting dimana kalau memang pers pasti kerja-kerjanya ada aturannya tidak sembarang saja membuat berita tidak sembarang juga menyampaikan berita ini menjadi penting dari lagi kita bedakan dulu tadi antara pers kemudian peratnya kemudian juga yang tidak kalah penting adalah rujukan di awal tentang kemerdekaan pers saya barangkali menarik akan bicara tentang jurnalis atau wartawan saya lebih senang menyebutnya jurnalis karena supaya tidak gender kalau sudah bicara wartawan bisa jadi gender nanti yang komplain ada wartawan wartawati kita bicaranya gender kita bicara hari ini tentang jurnalis kalau kita bicara jurnalis tadi sepaham bahwa kerja-kerja jurnalis tadi Mas Awi menyampaikan juga ada-adalah perlindungan di undang-undang 40 bahwa kerja-kerja wartawan itu kerja-kerja jurnalis itu dilindungi tetapi barangkali menjadi menarik hari ini kita bicara tentang kekerasan yang terjadi saat ini yang menimpa teman-teman jurnalis baik tadi juga ada disampaikan jurnalis perempuan kaitannya dengan kekerasan yang lazim terjadi dan banyak terjadi itu kan seperti biasa pengerusakan kemudian ada fisik kemudian sekarang masuk lagi ada doxing kemudian masuk lagi macam-macam psikologinya dan lain-lain ini menjadi penting menjadi sesuatu yang kerennya berkembang terus gitu kan dimana hal-hal itu yang mau tidak mau dirasakan saya mau menyampaikan juga perspektif bahwa sampai hari ini kita bersyukur dengan segala cerita walaupun orang tadi sebagian besar Mas Harlambang dan Mbak Mendel menyampaikan bagaimana peran-peran orang yang dominan punya kekuasaan orang-orang yang punya kemampuan finansial ataupun korporasi dan lain-lain yang sebetulnya itu biasanya menjadi menjadi tokoh-tokoh sentral ketika terjadi kekerasan terhadap jurnalis suka tidak suka memang faktanya demikian walaupun sekali lagi tidak bisa di general tapi memang banyak kasus terjadi demikian Dewan Per sudah menerima banyak aduan kaitan dengan hal itu tetapi nanti kita berdah seperti apa si konsepnya saya hanya mau bicara dari sisi realita di lapangan tadi disampaikan ketika bicara tentang jurnalis kita mungkin memulainya bahwa pekerjaan sebagai jurnalis adalah pekerjaan yang terbuka semua orang bisa menjadi jurnalis bisa menjadi wartawan berbagai macam background latar belakang pendidikan sosial dan ekonomi memungkinkan orang menjadi pewarta menjadi wartawan menjadi jurnalis nah dengan kondisi seperti itu maka rasanya juga menjadi cacatan apakah kualitas dari teman-teman pewarta dan jurnalis sudah standar ini menjadi menarik karena dalam beberapa kasus munculnya terjadi kekerasan terhadap para wartawan ini berurusan juga berhimpin juga dengan media ketika proses rekrutmen yang dilakukan oleh perusahaan ter maka tentunya yang tidak kalah penting juga adalah memberikan pembekalan mekanisme kerja terkait dengan apa yang dilakukan kalau boleh kita cerita sedikit zaman era tahun 90-an ketika saya memulai bekerja di sebuah media wartawan itu jurnalis itu bekerja pada semua lini hari ini saya liputan tentang kriminal besok penugasan kriminal tentang ekonomi besok liputan tentang hukum besok tentang apa tentunya butuh mengeksersis kemampuan dari si jurnalis atau wartawan untuk bisa menulis menyampaikan menyajikan berita karena sekali lagi kalau tidak dipahami pemahaman yang betul tidak dibekali ilmu yang cukup maka bisa jadi tulisan yang dibuat hanya sekedar memberikan liputan general saja tetapi ketika menggunakan istilah pemahaman pendalaman ini juga menjadi persoalan penting mudah-mudahan sekarang dan eranya memang sudah berubah teman-teman pewarta itu wartawan dan jurnalis itu sudah sudah spesifik jadi kalau misalnya hari ini ada yang direkrut misalnya untuk liputannya wartawan des ekonomi des kriminal des apa mereka sudah terbagi hanya yang menjadi persoalan tadi yang kita sepakat dalam beberapa kasus mereka terhadap tidak dibekali dibekali apa dibekali bahwa bagaimana ketika meliput dia juga harus mengamankan dirinya sendiri dia harus mengamankan juga alat yang dipergunakan dia harus mengamankan juga lingkungan segitarnya ini menjadi penting diberikan pembekalan kepada wartawan kepada jurnalistnya karena sekali lagi yang tahu persis bagaimana di lapangan adalah mereka yang kedua barangkali adalah mekanisme kerja ketika pemimpin perusahaan menyampaikan pemimpin redaksi menyampaikan penugasan kepada seseorang misalnya hari ini liputan demo di gedung MPR-DPR pastikan bahwa wartawan yang bekerja jurnalis yang bekerja ada pendampingan artinya tidak melakukan kerja-kerja sendiri harus ada pendamping baik sesama teman media satu perusahaan atau juga dengan media yang lain ada komunitasnya ini juga menjadi penting supaya ketika kerja di hal-hal yang tidak diinginkan bisa tahu yang tidak kalah penting juga berangkali melaporkan hari ini penugasan pelikutan demo di gedung DPR MPR di Senayan dia harus memberikan report misalnya per satu jam sekali menyampaikan bahwa saya posisinya di sini sedang mengerjakan ini kemudian dalam beberapa waktu ke depan menyampaikan sehingga perusahaan tahu kemana dan sedang apa yang dilakukan oleh jurnalisnya karena sekali lagi ini menjadi penting kaitan dengan laporan posisi supaya ketika ada apa-apa juga bisa bisa tahu hanya tadi barangkali yang menjadi mengulang yang menjadi penting juga sekali lagi wartawan atau jurnalis tahu betul apa yang dia akan tulis hari ini dia menulis tentang demo di DPR di MPR maka dia tahu apa sih isunya apa sih yang akan disampaikan agenda hari ini sehingga teman-teman tahu betul apa yang akan dibuat apa yang akan disajikan dan apa yang akan disampaikan ini menjadi penting supaya tadi kadang-kadang di internal perusahaan membutuhkan berita yang sangat cepat yang hot news apalagi teman-teman media online kadang-kadang juga mereka melupakan ketika proses pengambilan gambar mengambil angle berita dengan segala macamnya dia masuk pada daerah konflik di tengah-tengah terjadi demo kemudian terjadi unsur perperasan ini juga menjadi sebab akibat dua belah pihak akan mengklaim siapa yang salah ini menjadi menarik hal yang lain yang tidak kalah penting juga barangkali kasus-kasus yang terjadi tadi misalnya Masar Lambang dan Pak Cinta menyampaikan atau juga tadi Mbak Nenden menyampaikan banyak kasus-kasus yang terjadi di pihak kepolisian terhadap dengan kasus-kasus kekerasan sepakat kemarin kita juga baru ngobrol dengan Masar Lambang dalam beberapa kasus ini ada kaitan dengan penjelasan saya di depan bahwa ketika terjadi kasus kekerasan kemudian korban ini merasa kebingungan pastinya secara psikologis tertekan dengan segala cerita kemudian ketika dalam posisi demikian posisi yang dimungkinkan adalah apakah yang bersangkutan mau melanjutkan proses untuk pembuatan laporan atau tidak sekali lagi Dewan Per juga menanggapi hal itu menghormati putusan apapun yang diambil oleh korban karena sekali lagi ketika kemudian misalnya dalam posisi kami menjamin sudah ini dilanjutkan saja prosesnya untuk kita dampingi berbarengan misalnya dengan teman-teman dari organisasi dari AJI atau dari yang lain-lain tetapi memastikan semuanya klaim karena sekali lagi korban yang bersangkutan apakah juga berkenan kemudian keluarga yang tidak kalah penting adalah juga medianya karena begitu orang membuat laporan kemudian dia juga bolak-balik dengan propolisi jangan sampai juga media merasa waktunya jadi tersita hanya untuk bolak-balik sementara media juga butuh tenaga kerja yang tidak kalah penting lagi kalau konyol kemudian si media juga punya hubungan histori dengan pelaku misalnya karena berbenturan dengan aparat instansi atau apa dimana kemudian juga mendapatkan berita atau menjual berita atau menyampaikan korelasinya hubungan kerja di situ maka tentunya juga akan ada ambatan psikologis nah ini menjadi penting jadi sekali lagi banyak hal-hal kasus yang terjadi ketika kami menyampaikan kemudian berpikir dua kali untuk melanjutkan dan sekali lagi ini kami hormati hanya yang menarik terangkali tadi ketika beda lagi kasusnya sudah masuk di kepolisian kemudian tidak ditangani nah ini menjadi persoalan yang memang nyatanya ada dan kita bersyukur salah satu kasus yang bisa tuntas yang baru saja selesai adalah kasus tadi Nurhadi di Surabaya dan ini menjadi catatan juga untuk bisa diduplikasi ke tempat lain dalam sejarah pengadilan bisa memutuskan kasus kekerasan dengan menggunakan undang-undang pers dimana ada penghalangan ada pengerusakan ini menarik bisa terlakatan dan kelegi ini butuh di eksersis karena tidak semua orang atau pengambil keputusan bisa mengambil sikap demikian betul bahwa ada SKP 3 Menteri dengan Kapolri Kominfo kemudian dengan Kesehatan tetapi dalam kenyataannya banyak juga kasus-kasus yang kemudian katanya lebih banyak didorong ke undang-undang ITE sebetulnya faktanya memang ada tapi kalau dibilang banyak relatif karena dalam beberapa kasus kalau kita juga boleh jujur menyampaikan ada behind lain di luar itu contoh misalnya gini betul si pelaku itu adalah wartawan jurnalis kemudian betul ada konteksnya dia menulis berita kemudian membuat orang tidak nyaman yang diberitakan kemudian muncul eksesnya misalnya ada kekerasan dan lain-lain itu faktanya tidak bisa dipungkiri jadi kalau itu terjadi sekali lagi tidak ada pembenaran siapapun juga pelakunya yang menyatakan bahwa melakukan tindakan kekerasan itu benar dengan gali karena merasa didugikan oleh wartawan oleh jurnalis justru kalau itu terjadi kita melihat bahwa pelaku dalam hal ini baik itu institusi atau aparat penerjaan hukum tidak paham betul dengan undang-undang 40 bahkan kadang-kadang miris satu sisi mereka mengakui bahwa ini adalah undang-undang pers kebebasan pers kemerdekaan pers tapi nyatanya ketika mereka merasa didugikan tapi pendekatannya tidak menggunakan undang-undang pers dimana kemudian mereka melakukan tindakan kekerasan atau melakukan tindakan pelaporan kepada kepolisian yang nanti ujungnya kita akan bahas bicara tentang kriminalisasi nah itu yang faktanya tetapi sekali lagi tadi saya menyampaikan mohon maaf kadang-kadang tidak ada ada behind yang lain behind yang lain apa? betul saya sampaikan di awal bahwa peristiwa itu terjadi kekerasan tidak ada pembenaran dan apapun ceritanya itu salah pelakunya tetapi ketika kami runut lagi ternyata ada behind lain misalnya oknum wartawan tersebut memang misalnya meminta sesuatu dan lain-lain ketika itu tidak terpenuhi kemudian dia menulis cerita kemudian muncullah sebab akibat tadi jadi ini menjadi persoalan kemudian kalau yang dilihat angle-nya bahwa telah terjadi kriminalisasi misalnya terkait dengan sudah ditulis kemudian muncul di pemberitaan kemudian ada unsur ekses kekerasan ataupun dilaporkan ke polisi bahkan kemudian berproses menjadi P211 sebagai tersangka bahkan lari ke pengadilan bahkan kemudian juga pengadilan memutuskan dalam kasus itu misalnya dinyatakan bersalah sekali lagi kita masih harus fair juga masih jujur juga dalam beberapa kasus yang ditangani oleh Dewan Fair saya di komisi hukum saya melihatnya memang ada behind line yang ternyata itu tidak dimunculkan seolah-olah itu tidak terjadi tetapi hanya dimunculkan korsa bahwa kebersamaan bahwa ada wartawan mengalami tindakan kekerasan kok ada wartawan dikriminalisasi persoalan kekerasannya sekali lagi tidak ada pemenaran siapapun juga apapun dalihnya apapun siapapun korbanya menyatakan bahwa itu benar sekali lagi itu salah tetapi yang tidak kalah penting juga ada behind line nah ini menjadi catatan terkait dengan hal demikian dan banyak sekali yang ditanyakan kepada saya ketika ada kasus-kasus demikian kenapa ya Pak muncul cerita tentang kekerasan adanya MOU adanya SKB kok tapi tidak bunyi tapi kalau lihat dari kasus per kasus kalau kita mau bicara jujur secara utuh memang tidak terpublish di umum tapi kalau kita boleh duduk bersama dan menyampaikan data dan fakta kita harus mengakui bahwa ada sesuatu behind yang nyatanya itu juga mencederai kita komunitas pers yang mengaku punya kebebasan pers kemerdekaan pers tapi justru kita juga melakukan upaya-upaya di luar itu yang sangat-sangat memalukan jadi ini faktanya jadi sekali lagi kita juga memahami akan ada kondisi tersebut nah hal yang lain memang betul implikasi dari adanya undang-undang 40 kemudian adanya MOU MOU dengan Apolri adanya SEMA dengan Mahkamah Agung ini barangkali butuh juga catatan para penegak hukum untuk bisa diberikan pemahaman bersama karena kenapa rupanya di tingkat kepolisian itu kan juga sangat cepat berganti pada level posisi di kewilayahan sehingga tadi masa lambang nyambung cerita karena sampai hari ini mereka masih mendapat pemahaman bahwa kasusnya adalah delik pers walaupun sekali lagi saya kalau dengan kasus-kasus pers agak jengah kalau menyebut delik pers pers ya persoalan pers bukan delik pers nah penanganannya karena belajar hukumnya masih dengan pola yang lama maka dianggap ini menjadi persoalan sehingga bisa menggunakan pendekatan yang lain sekali lagi ini adalah satu dua kasus dan memang faktanya ada tadi Mbak Nenden menyebut misalnya atau Mbak Nenden tadi menyebut ada sekitar 40 atau lebih faktanya memang ada tapi dibandingkan dengan kasus-kasus yang terjadi jauh lebih besar harapannya memang ini bukan persoalan sedikit atau banyak sedikit juga kalau memang ada ya itu masalah karena idealnya memang tidak ada masalah harusnya apalagi tadi dengan era sekarang era COVID tidak bertemu langsung tapi justru malah serangan terhadap jurnalis kaitannya dengan doxing kaitannya dengan pertahanan kaitannya dengan penyerangan macam-macam ke privasi itu juga banyak terjadi jadi sekali lagi apa yang dilakukan oleh Dewan Pers tantangannya ini menjadi menjadi penting untuk sama-sama teman-teman komunitas Pers teman-teman pemangku kepentingan juga bisa duduk bersama tentunya sekali lagi pemahaman ini belum tentu semua bisa dipahami kasusnya memang ada tapi sekali lagi kalau kita bicara secara makro kita masih bersyukur kasusnya tidak terlalu banyak sekali tapi memang ada dan lagi kami mengecam adanya hal-hal demikian dan ini menjadi tantangan agar tadi kita bicara sosialisasi kami sudah sedang mendorong kepada Polri untuk bisa dilibatkan Pers terutama komunitas Pers yang bisa Dewan Pers atau teman-teman dari organisasi atau siapapun juga tentang Pers adanya kegiatan memberikan pembekalan kepada teman-teman di kepolisian baik dari tingkat pendidikan pintara tamtama ataupun perwira di kepolisian ataupun pendidikan berginjang dari SESPIM SESPIM-MEN SESPIM-TI sampai di Lemhanas agar mereka dapat pembekalan terkait dengan Undang-Undang 40 tentang Pers kerja-kerja jurnalis tentang apa yang dilakukan oleh jurnalis supaya mereka tahu bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman Pers demikian adanya jadi jangan menggunakan pendekatan Undang-Undang KUHAP atau Undang-Undang IPE itu tantangan yang rasanya menjadi tanggung jawab kita bersama karena sekali lagi rupanya misalnya pada tahapan di pengadilan kalau kita boleh berjanda yang bisa menentukan putusan Pak Lut itu hanya Hakim dan Tuhan ketika mereka juga dengan perspektif yang tidak mendapatkan pemahaman yang jernih ini juga tentunya didorong dengan adanya teman-teman ahli pers salah satunya diantaranya masker lambang dalam beberapa kasus misalnya kekerasan kemudian masuk ke pihak kepolisian ataupun kriminalisasi kata teman-teman yang terjadi Dewan Pers itu selalu mendapatkan laporan dalam posisi sudah berjalan kalau kasus yang durhadi kita beruntung begitu kasus terjadi korbannya menyampaikan ke organisasi organisasinya menghubungi Dewan Pers sehingga dalam waktu yang bersamaan kita berkoordinasi dalam waktu yang singkat kita bisa melanjutkan prosesnya Dewan Pers mengawal karena sekali lagi kemarin kita sampaikan ada unsur kepercayaan juga dalam posisi seperti itu siapa yang menjadi leading sector untuk bisa mendorong kasus ini bisa terus berjalan dalam beberapa kasus yang lain justru kasusnya setelah sudah masuk penetapan sebagai tersangka kalau memang ada teman-teman yang merasa dianggap dikriminalisasi atau sudah masuk di pengadilan Dewan Pers itu baru diberitahu dengan argumentasi bahwa Pak selama ini menyatakan kalau Pers itu tidak bisa diadili Wartawan itu tidak boleh diperiksa Wartawan itu tidak boleh tersanggup masalah hukum nyatanya ketika kemudian itu ditangani sendiri tidak terselesaikan sudah masuk P21 dalam posisi sebagai tersangka dan masuk ke pengadilan baru kami dilibatkan ini menjadi persoalan yang sangat pelik karena kenapa sudah masuk ke pengadilan sekali lagi kemampuan dari ahli Pers menyampaikan tetapi sekali lagi keputusan ada di majelis hakim dan ketika salah memutuskan itu persoalan yang terjadi walaupun sekali lagi Sema dari Mahkamah Agung menyatakan bahwa sesemua persoalan yang masuk di pengadilan terkait dengan cengketa pers maka persoalannya dikembalikan kepada Dewan Pers namun nyatanya dalam hal ini ada beberapa kasus yang kemudian dieksekusi terkait dengan hal itu dan wartawan menjadi korban nah ini ini menjadi menarik sama juga ketika persoalannya masuk ke polisnya tapi yang menjadi catatan tadi betul tantangan kita bersama sampai hari ini mudah-mudahan kita juga masih punya waktu misalnya teman-teman yang punya data Mbak Nenden dan teman-teman yang lain terkait persoalan Pak Aduan yang sudah disampaikan dengan tindakan kekerasan ke pihak kepolisian sampai hari ini belum selesai rasanya kita boleh juga bertanya kembali ini sama dengan kasusnya Almarhum Udin yang sudah kadaluarsan kalau ini kan kasusnya baru terjadi tadi disebutkan 2019-2020 masih memungkinkan kita untuk bersama-sama dengan Dewan Pers untuk memulai lagi menyampaikan kepada aparat penegak hukum terkait misalnya tadi laporan yang sudah masuk sampai di mana penanganannya kalau memang sudah selesai karena apa kan itu ada kejelasan sehingga betul jangan sampai punya pemahaman akhirnya kepada yang korban sudah lah tersumah juga lah tidak ada unsur kepercayaan karena kalaupun sudah lapor capai tenaga capai pikiran psikologi terpekan keluarga juga terpekan apalagi juga medianya tidak terlibat langsung tidak ada pendampingan dan lain-lain ini menjadi penting sekali lagi hari ini kita bicara tentang kekerasan terhadap jurnalis apa yang dilakukan saya rasa tadi mari sama-sama ketika rekrutmen media juga punya punya kewajiban untuk memberi pembekalan kualitas dan kompetensi wartawan menjadi penting sehingga mereka tahu ketika melakukan liputan liputannya di mana tentang apa ada pembekalan mereka tahu apa yang disulis apa yang sedang dikerjakan lingkungan situasi dan lain hal sehingga itu juga menjadi bagian penting ketika orang merasa secure keselamatannya terjangin yang tidak kalah penting juga beranggali tadi apa namanya mekanisme penugasan tadi ketika diberikan penugasan pastikan tugasnya jelas kemana pendampingnya siapa apa yang dilakukan reportnya kepada perusahaan sehingga tahu ketika dalam kurun waktu harus 1 jam lapor tidak lapor lebih dari 2 jam 3 jam pasti ada sesuatu ini lebih cepat untuk melakukan upaya-upaya preventif penanganan kalau terjadi sesuatu sekali lagi Dewan Pers menjadi sangat penting keberadaannya disupport oleh teman-teman karena tadi kami tidak punya kepanjangan tangan di daerah sehingga tentunya keberadaan teman-teman di organisasi menjadi penting ketika ada kasus-kasus disampaikan tetapi saya mau menggarisbawahi yang terakhir bahwa mudah-mudahan tidak menjadi jiwa kursa kita bersama menutupi sesuatu yang kadang-kadang kita terjebak bahwa ini adalah teman-teman wartawan lagi karena kasusnya muncul maka muncul stigma ketika terjadi kekerasan karena persoalan seolah-olah tidak ada sebab-sebab yang kedua yang tidak kalah penting ketika ada kekerasan yang terjadi tidak ada sumber akibat ada behind line yang ternyata tidak disampaikan unsur pemerasan melakukan upaya-upaya tidak terhormat kepada narasumber dan lain-lain fakatnya ada kasus-kasus yang murni memang tidak terlibat dalam posisi bermasalah behind-nya ketika terjadi maka itu menjadi penting tapi ketika ada juga kasus-kasus begitu kita juga bisa lihat teman-teman punya data dalam beberapa kesempatan kasus di Sumatera Utara beberapa kasus juga demikian pelakunya adalah korbannya adalah wartawan tapi nyatanya ada behind line yang mau tidak mau itu juga menjadi catatan persoalan itu tidak muncul secara tiba-tiba karena barangkali itu yang bisa sampaikan sepakat bahwa pers adalah pilat keempat demokrasi namun tentunya teman-teman kita berharap semua bahwa mari kita kedepankan kemerdekaan pers baru kita bicara tentang kebebasan pers karena kalau tidak tentunya ini menjadi persoalan dimana orang bicara sebebas-bebasnya tapi kemudian dia melupakan bahwa pers tidak hanya kepentingan untuk dirinya sendiri tapi juga untuk masyarakat untuk orang banyak sehingga secara kualitas dipertanggung jawaban kadangkali itu saja yang bisa sampaikan saya coba mengelaborasi saja apa yang terjadi di lapangan tidak bicara data dan tidak bicara secara akademisi tapi Dewan Ter lagi menyampaikan terima kasih harapannya mari apa yang kita bicarakan hari ini yang masih belum selesai kita duduk bersama untuk sama-sama kita selesaikan kita dorong kepada para pemanggu kepentingan yang memang masih punya hutang dengan kasus-kasus yang teman-teman punya catatan untuk bisa diselesaikan setidak-tidaknya ada progres apa yang dikerjakan mandeknya dimana turun waktu tadilah misalnya dari 2019 kalau memang dianggap sudah selesai kita juga minta pertanggung jawabannya kalau memang dianggap belum selesai mari kita teruskan dengan data dan bukti fakta yang ada tersebut barangkali itu masawi teman-teman sekalian saya kembalikan terima kasih terima kasih terima kasih sekali Pak Agung yang mengajak kita sedikit mundur untuk memahami apa itu pers apa itu jurnalis bagaimana kerja-kerjanya dan implikasinya ketika ada dua hal yang sebenarnya ingin disampaikan Pak Agung yang cukup komplikasi di lapangan ya Pak ada problem etis yang kemudian berhadapan akhirnya berhadapan dengan bukti dimana tentu sebagai pengawal authorizing etiknya jurnalis di Indonesia Dewan Pels sebisa mungkin untuk kemudian memberikan proteksi mengecam setiap kekerasan tidak bisa dibenarkan tapi pada saat yang bersamaan memang ketika ada problem-problem etis pemerasan dan sebagainya itu kemudian mengunculkan katakanlah isu-isu di lapangan yang sebenarnya sudah juga cukup punya proteksinya ada SKB bersama ada SEMA dan sebagainya tapi ini juga tetap lolos maka mungkin saya ingin juga mengajak kita bersama untuk kenalan dengan tugas Dewan Pers dan kemudian mungkin depan kita bisa terus bekerjasama Pak Agung supaya benar-benar ruang aman buat jurnalis yang semoga menjadi semua lebih profesional bisa kemudian mendapatkan proteksi yang penting last but not least saya ingin mengundang Direktur Eksekutif PPMN Ibu Eni Mulia yang ingin menjelaskan secara umum tentang program jurnalisme aman yang tentu saja nanti dalam proses diskusi baik bersama dengan narasumber maupun dengan peserta program ini bisa mendapat semacam masukan yang berharga untuk kemudian kita bisa melaksanakan program ini bisa dirasa sangat bermanfaat untuk terutama para jurnal Ibu Eni saya perselahkan terima kasih Mas Awi selamat siang terutama teman-teman yang sudah hadir di sini Mbak Sita sesama pembicara Lenden Mas Air Lambang Mas Agung yang saya hormati dan juga tentu saja teman-teman peserta diskusi yang saya sayangi selamat siang sekali lagi semoga masih bersemangat karena sudah sangat siang menjelang sore saya di sini bertugas untuk menjelaskan tentang apa itu program jurnalisme aman yang sangat relevan ataupun sangat terkait dengan apa yang sudah dibicarakan dengan topik diskusi kita hari ini tentang kebebasan berekspresi dan juga tentang keselamatan dan keamanan jurnalisme dan jurnalis saya share screen izin oke sudahkah bisa terlihat ya atau ini screennya panitia ya halo saya bisa mengoperasikan atau dari panitia bisa dari mbak Emi oke ini adalah program jurnalisme aman saya hanya akan apa apa namanya tadi sudah banyak sebetulnya yang disampaikan ya oleh teman-teman yang lain tapi saya akan menjelaskan dalam kerangka program apa itu yang akan kita jalankan bersama-sama soal jurnalisme aman jadi saya cuma menggarisbawahi saja apa yang sudah disampaikan secara lengkap tadi oleh pembicara terdahulu tentang ternyata bahwa saat ini kita sedang memasuki masa-masa terburuk dalam situasi kebebasan pers dan keselamatan jurnalisme dan keamanan jurnalis tahun 2018 misalnya The Guardian ini sepertinya setelah terjadinya kasus pembunuhan Jamal Kasudia menyatakan bahwa dalam salah satu artikelnya bahwa dalam 10 ya 10 tahun terakhirlas di game ini posisi jurnalisme berada dalam situasi yang sangat bahaya dan sangat terancang lalu kita tahu juga CPJ tahun Komite to Protect Jurnalis tahun ini juga menyatakan ini tentang tingkat atau jumlah jurnalis yang dipenjara di seluruh dunia itu berada di angka yang paling tinggi total dalam 3 tahun terakhir dan yang terakhir ini adalah tentang pembunuhan jurnalis yang disampaikan oleh UNESCO bulan Maret lalu baru saja tentang bagaimana ada 455 jurnalis yang terbunuh karena liputannya ataupun karena sedang bekerja dan ini kita tadi bicara soal impunitas bahwa 9 dari 10 kasus pembunuhan jurnalis di dunia itu tidak terungkap nah ini adalah saya hanya ingin meng-highlight saja satu slide pertama ini tentang apa yang sudah kita bicarakan dari tadi tentang bagaimana rentangnya situasi keselamatan jurnalisme dan jurnalisat yang tentu saja sangat berkait dengan tingkat kebebasan pers dan demokrasi yang berikutnya sorry yang berikutnya adalah masih satu lagi saya tertarik dengan survei ini mudah-mudahan survei ini saya benar ya masih lambang tapi saya tertarik kenapa saya suka dengan bukan suka ya ini menurut saya menarik dan saya pilih untuk dibagikan kepada teman-teman karena survei ini ditujukan kepada sekitar seribu jurnalis di seluruh dunia yang akhirnya diikuti oleh 52 jurnalis dari 52 negara di dunia dilakukan oleh sebuah lembaga di Jerman lembaga ini menyediakan data driven konten tentang topik-topik terkait media dan yang menjadi kepentingan media survei ini sebetulnya memberikan tiga pertanyaan kepada para jurnalis di seluruh dunia satu tentang apa sih menurut reporter jadi karena ini jurnalismenya menurut reporter yang paling Anda takuti atau yang paling menjadi ancaman dalam profesi Anda itu satu lalu kedua definisikan apa makna jurnalisme pada yang terjadi atau yang ada di negara Anda dan yang ketiga adalah pernyataan mereka tentang bagaimana mengajak para publik untuk melindungi kebebasan pers saya mengambil regional yang terkait dengan kita Asia yaitu survei yang dihasilkan jawaban-jawaban para jurnalis yang berasal dari Afrika Timur Tengah dan Asia buat kawan Indonesia juga termasuk di dalamnya buat mereka yang paling mengancam adalah pemberangusan kebebasan pers dari pemerintah 27,77% teman-teman bisa lihat ya lalu berikutnya adalah ini soal ekonomi soal bagaimana mulai terjadi distribusi digital bagi bisnis media sehingga terjadi penurunan iklan bisnis media terancang lalu yang ketiga adalah ada kekerasan terhadap jurnalis ini sama tingkatnya dengan sosial media yang dianggap memencang dan juga fake news ataupun disinformasi dan hoax tadi sudah banyak dibahas nah itu pertanyaan pertama kita sudah tahu apa kondisi ketakutan yang dialami oleh jurnalis di seluruh dunia saat ini ini terjadi segerum pandemi sekarang setelah pandemi saya rasa angkanya tidak berubah karena tadi kita sudah mendengar banyak hal bagaimana situasi represi terhadap perubahan pers dan keamanan jurnalis juga semakin meningkat justru setelah pandemi nah pertanyaan kedua yang menarik juga buat saya adalah ketika jurnalis-jurnalis di negara-negara regional ini ditanyakan bagaimana kalian mendefinisikan jurnalis di negara-negara anda yang keluar adalah satu kata utama censorship jadi ini tentu saja sangat wajar dari survei tadi censorship self-censorship yang dilakukan oleh jurnalis ataupun media organisasi media itu timbul dari rasa tentu saja ketakutan dan ketidakamanan jadi ini sangat terkait dan sangat menggambarkan apa sebetulnya yang dirasakan oleh para jurnalis saat ini nah karena tadi saya kembali menekankan soal situasi keamanan yang sangat tentan karena itulah kita mulai masuk dalam penjelasan tentang apa itu program jurnalisme aman di Indonesia jadi program ini siapa kita kita adalah tiga organisasi yang bersepakat untuk membentuk sebuah konsorsium jurnalisme aman yaitu HRWG PPMN dan Yayasan Tifa dan tentu saja program ini didukung oleh Kedutaan Belanda yang tadi oleh Duta Besar Lembertrin kembali menyatakan dukungannya dan juga keperhatianannya terhadap masalah kebebasan pers di Indonesia dan Kedutaan Belanda ini memberikan kontribusinya untuk membantu menyelesaikan masalah ini kami akan bekerja selama 4 tahun jadi mulai dari tahun lalu sebetulnya hingga tahun 2025 di Indonesia program jurnalisme aman itu yang kami usung bertujuan untuk mewujudkan ekosistem yang aman dan kondusif bagi jurnalis tentu saja untuk bekerja tentu saja untuk melestarikan demokrasi kami konsorsium merasa bahwa tadi sudah banyak disampaikan tentang apa yang menjadi penyebab atau masalah sehingga soal keselamatan jurnalisme dan keselamatan jurnalis ini menjadi hal yang tidak pernah selesai kasusnya terus banyak sangat rumit dan juga tadi ada soal-soal impunitas dan sebagainya kami mencoba mengidentifikasi tiga masalah yang kami pikir atau kami rasakan akan kami coba untuk melakukan berbagai kegiatan ataupun intervensi untuk bisa apa namanya kami memberikan berbagai macam dorongan untuk usulan perbaikan dan solusi pertama adalah ketiadaan standarisasi panduan respons kasus-kasus keamanan terhadap jurnalis kita tahu bahwa semakin setiap kali terjadi kasus kita kadang kaget dulu gitu ya lalu kemudian sering sekali terjadi penanganannya kemudian tidak efektif penyelesaiannya apalagi masih banyak yang jauh karena kami menyadari ini sama sekali belum ada yang namanya standarisasi yang dipahami oleh setiap pihak yang terkait dalam hal ini untuk harus ngapain sih gitu ketika ini terjadi lalu apa yang harus dilakukan untuk menuju ke arah penanganan dan solusi dan sebagainya dan ini terutama juga terjadi di tingkat lokal kita tahu lebih banyak jurnalis di tingkat lokal yang mengalami kekerasan dan juga belum lagi kalau kita bicara tentang jurnalis warga harus mahasiswa jurnalis media komunitas dan sebagainya lalu yang kedua tadi juga sudah banyak disebut terutama oleh Pak Agung tentang bagaimana juga perusahaan ataupun dukungan organisasi media terhadap risiko keselamatan jurnalis yang masih minim kita tahu problemnya bahwa mungkin persoalan ini masih kurang dipahami dan juga untuk memberikan pengamanan terhadap jurnalis memberikan pelatihan membuat protokol yang baik dan sebagainya kadangkali membutuhkan juga investasi yang cukup banyak dan juga tenaga dan juga sumber daya yang cukup karena itu minimnya perhatian dan dukungan ini menjadi masalah dan masih sangat dibutuhkan saat ini lalu yang ketiga adalah sudah banyak inisiatif seperti Menden yang tergabung dalam Komite Keselamatan Jurnalis dan juga kawan-kawan dari Asosiasi Jurnalis memiliki banyak inisiatif untuk selalu melakukan respons terhadap soal-soal keamanan jurnalis tetapi kami melihat bahwa masih diperlukan adanya koordinasi dan kerjasama yang kuat antar inisiatif-inisiatif ini untuk memberikan respons dan mitigasi yang efektif terhadap semua kasus yang terjadi nah kami melihat untuk mencapai tujuan ada dua strategi yang kami ingin jalankan yang pertama adalah ini sebetulnya lebih ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan regulasi yang terkait dengan penegakan hukum dan memegang aturan ataupun kebijakan yaitu pertama adalah untuk memastikan adanya respons yang efektif sehingga lembaga-lembaga atau organisasi tersebut ketika mendapatkan pelaporan atau pengaduan atau mungkin belum menjadi laporan ataupun pengaduan tapi mengetahui ada kasus keselamatan jurnalis bisa melakukan berbagai tindakan yang sesuai dengan panduan prosedur yang baik dan juga bisa melangkah dengan menuju ke arah penyelesaian lalu kedua adalah strategi yang lebih ditujukan kepada semua yang terkait dalam bidang jurnalisme dalam hal yang melakukan prakteknya adalah komunitas jurnalis komunitas media dan juga kami melihat disini jangan dirupakan soal penyedia layanan digital platform yang tentu saja sekarang banyak sekali digunakan dalam jurnalisme jadi kita strategi kedua adalah ingin menciptakan ruang aman untuk jurnalis agar lebih berdaya menghadapi ancaman dan keselamatan kira-kira dua strategi ini yang akan kami jalankan untuk menunjang dua buah outcome juga yang pertama adalah outcome tadi dari sisi pihak-pihak yang menangani kasus-kasus kekerasan adalah kita menginginkan adanya penanganan pengaduan yang efektif jadi kami ingin membentuk kesepakatan ataupun kesamaan langkah dan juga adanya tuntutan yang sama diantara para pemangku kepentingan untuk menangani setiap kasus pengaduan kasus keselamatan jurnalis dengan panduan yang jelas dipahami dan ditegakkan tentu saja kami membutuhkan sinergi dengan berbagai pihak yang terkait dalam hal ini saya sebutkan di sini tentu saja nanti kita tadi sudah Mas Awi sudah bilang kepada Mas Agung Dewan Pers kita harus bekerjasama dengan Dewan Pers dalam hal menangani mekanisme pengaduan yang efektif lalu juga Kongas HAM tadi sudah disebutkan bahwa Kongas HAM mulai menyebutkan tentang kebebasan berekspresi sebagai bagian dari hak sis manusia yang harus dijaga dan dilindungi ini sebuah peluang untuk kita bekerjasama juga selain dengan Dewan Pers juga dengan Kongas HAM dan juga dengan musuh pemerintahan ada Kominfo tentu saja dan Kemenpungham lalu kami juga ingin mengajak serta ataupun memberikan atau mengajak lembaga-lembaga yang bernahung di bawah PBB yang selama ini menangani pengaduan ataupun laporan kekerasan terhadap jurnalis dan kebebasan berekspresi untuk bekerjasama dalam program ini dan juga tentu saja jangan dilupakan aparat penegak hukum ini tadi sudah disampaikan sangat banyak sekali keterkaitan antara kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis dengan aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga penegak hukum juga keselamatan jurnalis harus dipahami dan disadari bersama sebagai prioritas karena itu ini yang akan kami lakukan adalah meningkatkan kapasitas jurnalis meningkatkan kesadaran jurnalis dan juga kemampuan jurnalis yang termasuk di dalamnya adalah jurnalis warga persma jurnalis media komunitas dan sebagainya dalam menghadapi tantangan dan ancaman keselamatan fisik digital dan psikososial dan juga upaya-upaya tanggapan yang cepat dan meningkatkan upaya tanggapan yang cepat untuk memitigasi risiko atas terjadinya kasus-kasus tersebut yang akan kita ajak bekerjasama dalam hal ini tadi sudah saya sebutkan adalah beberapa penyedia layanan digital seperti Google Metaverse dan juga Twitter dan juga kita ingin bekerjasama dengan para IT expert yang tentu saja sangat terkait dengan ancaman keselamatan digital yang saat ini menurut saya menjadi fokus dan menjadi sangat banyak kasusnya akhir-akhir ini lalu juga tentu saja komunitas media jurnalis dan asosiasi jurnalis akademisi kampus teman-teman mas herlambang mas herlambang sendiri juga tentu saja sangat akan sangat berperan dalam program beruntami lalu tadi selain komunitas jurnalis profesional adalah tadi blogger jurnalis warga dan sebagainya juga teman-teman organisasi masyarakat sipil ataupun kualisasi organisasi yang selama ini berkecingkung dalam masalah keselamatan jurnalis kemudian apa sih hasil yang diharapkan dari program jurnalis maaman selama 4 tahun ini adalah kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan saya tidak menjelaskan detail karena waktunya tetapi kira-kira seperti ini gambaran besarnya kami akan banyak melakukan forum-forum dialog antar multi pihak pemangku kepentingan untuk menghasilkan berbagai dokumen tentang sorry ngompat lagi pertemuan multi pihak yang menghasilkan dokumen kesepahaman dan kesepakatan bersama dan juga kertas rekomendasi untuk penanganan masalah keselamatan jurnalis yang bisa kita jalankan bersama-sama di antara pemangku kepentingan yang menangani kasus-kasus keselamatan jurnalis dan penyelesaiannya lalu kami juga akan melakukan berbagai pelaporan dan monitoring secara berkala ada yang terjadi secara per tahun dan juga dalam jangka waktu lainnya tentang data data dan pemetaan yang hasilnya adalah kami akan mengeluarkan berbagai data dan pemetaan tentang kekerasan terhadap jurnalis tentu saja laporan-laporan tentang analisa dan rekomendasinya dan juga laporan-laporan jurnalistik kami akan mendorong para jurnalis juga melakukan liputan-liputan yang memotret ataupun menginvestigasi terjadinya kasus-kasus kekerasan dimanapun di Indonesia kemudian juga pelatihan-pelatihan tadi sudah disebutkan bahwa ada banyak pihak yang harus diajak untuk memahami dan mengetahui bagaimana cara menangani terjadinya kasus kekerasan terhadap jurnalis karena itu kami akan melakukan pelatihan banyak pelatihan untuk kedua sisi baik untuk pihak-pihak yang menangani pengaduan dan kasus kekerasan dan juga jurnalis itu sendiri karena itu kami akan menghasilkan banyak modul pelatihan kemudian juga pelatihan itu sendiri dan juga jangan lupa kami membutuhkan banyak pelatih ataupun banyak trainer untuk melatih keselamatan jurnalis secara holistik meliputi keamanan fisik digital dan juga psikososial dan terakhir kami juga akan membuat sebuah layanan berbentuk helpdesk online bagi semua jurnalis atau siapapun human rights defenders tadi disebutkan yang menghadapi potensi ancaman ataupun sudah mengalami ancaman kami akan berusaha untuk memberikan layanan paling tidak menampung pengaduan dan juga mencoba untuk meneruskan ataupun mendampingi teman-teman yang mengalami potensi ancaman untuk mendapatkan bantuan dan dukungan lalu tentu saja online helpdesk ini akan berisi tentang berbagai macam referensi tentang pengetahuan tentang bagaimana kita mengamankan diri sebagai jurnalis dari tantangan ancaman keselamatan dan keamanan nah itu saya rasa yang bisa saya sampaikan jadi kami sangat berterima kasih diberi kesempatan untuk melakukan program ini kami tiga organisasi HRWG BPMN dan TIFA dengan dukungan kedutaan kerajaan Belanda di Indonesia dan tentu saja dengan adanya forum ini kami sangat memohon dukungan kerjasama dan juga saran-saran dari teman-teman semua agar kami bisa melakukan program ini selama empat tahun ke depan dengan baik dan memberikan kontribusi terhadap kebebasan pers di Indonesia terima kasih itu saja terima kasih Ibu Eni dengan ini program Jurnal Semaman diluncurkan karena sudah secara apa namanya program disampaikan kurang lebih seperti itu tentu ini baru perencanaan butuh banyak sekali kritik saran masukan untuk kemudian bisa membuat ini benar-benar bermanfaat nantinya saya ingin masuk ke sesi selanjutnya yaitu tanya-jawab kalau saya mengikuti percakapan baik di kolom chat maupun di Q&A setidaknya saya kumpulkan ada lima dan nanti bisa masing-masing narasumber bisa sekaligus menjawab saja nanti saya akan sebutkan keyword-keywordnya tentu saja Bapak Ibu juga sudah bisa membaca sendiri nanti kalau bacaan saya kurang tepat mohon maaf nanti kita mungkin masih ada waktu sedikit untuk closing statement dari masing-masing Pertama dari media Al-Hayrat kurang lebih intinya tetap saja di lapangan masih banyak dipidana kerja-kerja jurnalis kenapa hal ini bisa terjadi kurang lebih seperti itu kemudian dari Yadi Mahasubah Pasca Sarjana Unir tetap saja kurang lebih sama meskipun sudah ada undang-undang pers SKB dan sebagainya masih terhadap banyak kasus karya jurnalis yang dikriminalisasi kemudian ada yang cerita meliput soal soalan di batalian di Kodim kemudian diminta untuk men-tackdown atau menghapus berita dan kemudian dikarenakan ada ketakutan dan sebagainya kemudian akhirnya dealnya adalah mengganti judul berita dan sebagainya ini juga ancaman dan intimidasi sehingga kebebasan untuk memberitakan terganggu nanti bagaimana responnya kemudian Mustafa dari LDA Pers khususnya untuk Pak Agung bagaimana perkembangan proses pembaruan MOU Dewan Pers dengan Kapoli tentang perlindungan kemudian terakhir Yahdi dari mungkin dulunya mahasiswanya Pak Herlambang kurang lebih mengapa masih banyak kasus terhadap karya jurnalistik dikriminalisasi dan dibawa karena hukum ini kurang lebih nuansanya sama pertanyaannya ada dua pertanyaan dari kita di konsol yang mungkin juga bisa dielaborasi sebenarnya peluang kolaborasinya itu apa antara jurnalis komunitas pendamping NGO maupun orang-orang yang peduli tentu dengan Dewan PEC untuk bisa meningkatkan keselamatan jurnalis sama yang kedua barangkali bisa ditanggapi bagaimana sebenarnya masa depan jurnalisme kerja-kerja jurnalistik ini yang mungkin bisa jadi gambaran sehingga kalau kita tahu gambaran umumnya masa depan pers seperti apa barangkali sistem proteksinya itu bisa juga mengikuti kita lebih sedikit futuristik saya ingin pertama mengundang pembicara pertama Nenden Ibu Nenden silakan untuk menanggapi sejumlah pertanyaan maupun concern yang most likely agak mirip-mirip silakan semoga terdengar aku pakai master mungkin aku menjawab secara general saja mas Awi jadi kenapa ternyata di lapangan masih banyak kasus kriminalisasi atau kasus keterasan yang kemudian tidak di respons atau bahkan tidak mendapat dukungan seperti itu tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Agung Mas Alambang tapi mungkin aku mau highlight bagaimana sebetulnya kalau di lapangan itu ternyata masih banyak jurnalis yang kesulitan mencari atau mendapatkan akses terhadap bantuan seperti itu jadi kan kalau kita lihat misalnya tadi Pak Agung bilang baru sampai ke Dewan Press ketika kasusnya sudah berjalan seperti itu tidak di awal-awal nah itu kan juga sebetulnya kendala karena kita tidak bisa mendampingi dari awal dari awal dia misalkan dilaporkan ke polisi tapi Kak KJ juga kadang dapatnya adalah sudah di tengah proses perjalanan kasusnya seperti itu makanya aku pikir salah satu yang di luar yang sudah kita bicarakan salah satunya adalah bagaimana akses mendapatkan perlindungan bantuan hukum yang cukup sulit sedangkan kasus itu mungkin saja terus ada dan tadi angka 33 kasus yang diadvokasi Kak KJ itu kan masih angka kecil yang kebetulan saja orangnya punya akses ke Kak KJ atau kebetulan Kak KJ bisa memonitoring kasus tersebut makanya itu yang menurutku jadi salah satu hal yang perlu kita garisbawahi nah kan kalau di Kak KJ sendiri kan setiap kasus yang kami avokasi pasti ada verifikasi dulu ya untuk memastikan tadi tidak ada kasus yang kayak Pak Agung bilang ada behind in behind jadi tidak ada hal yang dibalik kasus itu yang membuat misalnya akhirnya di justifikasi misalnya jurnalis ya panslah dia di hukum karena dia memang memeras nah itu kan masuk ke verifikasinya Kak KJ yang kayak gitu tentu kami tidak dampingi hal-hal proses yang tersebut yang memang paling penting juga kalau di Kak KJ untuk mendampingi kasus nah makanya ketika jurnalis tersebut ternyata di suatu daerah yang mungkin tidak ada jaringannya Kak KJ di sana kita akan kesulitan untuk memverifikasi kita akan kesulitan untuk menghubungi mereka nah akhirnya ya bisa jadi endingnya bisa kita tebak akhirnya mungkin kasusnya terusnya akhirnya berjalan tanpa ada pendamping atau tidak ada dampingan dan kita baru tahu setelah proses hukum berjalan nah itu mungkin juga salah satu faktor nah terus jawab langsung satu lagi ya soal kolaborasi tadi kalau untuk Kak KJ pasti seperti di awal sangat menyambut misalnya dengan konteksi program jurnalisme aman ini karena kami betul-betul tahu gitu ya di lapangan bagaimana sulitnya mengadvokasi kasus kekerasan terhadap jurnalis terus tadi betul bagaimana meningkatkan akses jurnalis terhadap sumber bantuan nah ini yang aku pikir juga bisa dilakukan gitu nah ketika ada program ini mungkin kita bisa bersenergi gitu ya untuk dalam proses advokasi di lapangan mungkin nanti bisa dihubungi nih ada yang ngelapor ke helplinenya jurnalisme aman bisa kita koordinasi dengan Kak KJ untuk membantu misalnya di lapangan seperti apa untuk advokasi litigasi ataupun non-litigasi gitu ya karena kan kita adalah terkabung jaringan di seluruh Indonesia tapi mungkin memang tidak selengkap itu gitu nah makanya ketika ini bisa didorong lagi lebih powerful gitu ya dan akses teman-teman jurnalist yang menjadi korban itu bisa mengakses lebih banyak channel gitu ya untuk mencari bantuan nah itu menurut kami akan menjadi satu hal yang sangat bermanfaat gitu ya untuk keberlangsungan kemerdekaan vers lah kalau Pak Agung bilang gitu ya jadi aku pikir jurnalisme tentu kolaborasi itu salah satu hal yang memang penting sih tapi yang aku pikirkan itu kali ya jadi ya memang harus semakin banyak orang yang berdiri mendorong proses kemerdekaan press dan kebebasan jurnalisme gitu ya dan ini salah satu program yang sangat baik dan tentu kami apresiasi dan akan kami dukung itu aja Mas Awi terima kasih terima kasih ini juga selain sekaligus sambutan baik ya kita diterima untuk nanti bisa kolab gitu ya untuk memastikan akses bahwa bantuan ataupun support untuk perlindungan itu bisa didapatkan sedini mungkin gitu jangan sampai kolab dan sebagainya mungkin nanti kita bisa diskusikan secara lebih lanjut setelah program ini terima kasih Nenden dan juga teman-teman di KKJ dan juga di Chefnet salam yang kedua saya ingin menggunakan Pak Agung dulu karena ada beberapa spesifik yang ngedres ke Pak Agung khususnya perkembangan MOU dan masih banyaknya dipakai lagi dipakai lagi gitu ya undang-undang ITE dan sebagainya untuk mengkriminalisasi jurnalis dalam melaksanakan tugasnya silahkan Pak Agung ya baik terima kasih Mas Awi yang pertama barangkali saya menyambut sangat-sangat baik bukan baik lagi apa yang sudah baik mari kita teruskan yang belum baik hari ini kita bisa petakan dan tadi disampaikan oleh Mbak Emi gitu kan ini sesuatu yang menurut saya MBA-nya positif supaya tidak dalam posisi debatable merasa dirugikan tapi ketika ada upaya melakukan tapi tidak juga ada usaha dan dorongan dari semua pihak sekali lagi Dewan Pers mengapresiasi dan monggo kami sangat tenang gitu kan saya open sekali saya nggak tahu nih di periode yang depan apakah saya juga masih di komisi hukum atau tidak sekali lagi buat saya secara pribadi di luar konteksnya itu pun silahkan saya tidak keberatan dan siap yang kedua menarik tadi yang disampaikan oleh teman-teman terkait dengan persoalan yang muncul terjadi kriminalisasi wartawan saya tadi bercerita sedikit sesuatu yang terjadi tadi ya yang kadang-kadang kita terjebak dengan mohon maaf nih karena saya dengan Mas Awi misalnya dengan Mas Terlambang sama-sama wartawan kemudian ketika salah satu di antara kita diperiksa oleh polisi sudah heboh nih saya kan wartawan masa diperiksa polisi kemudian dengan PD-nya dia tidak hadir gitu kan lari-lari segala macam kemudian prosesnya dipanggil juga dia kepedean dengan segala cerita tiba-tiba ada slip sedikit sudah P21 gitu kan masuk ditahan dan masuk ke pengadilan baru heboh Mas Terlambang adalah ahli pers di Dewan Pers baru kita suruh minta bantuan untuk hadir mendampingi posisinya sudah terjadi sekali lagi ini bukan dalam posisi mobil hadiri maksud saya wartawan kita semua sama punya persoalan punya kedudukan hukum yang sama jadi jangan kemudian merasa wartawan rasanya luar biasa saya kemarin baru ngobrol dengan teman-teman gini Mbak Emi Mbak Nenden dan Mas Terlambang kita ini jadi wartawan ada batasnya misalnya dalam artian begini kalau sekarang saya jadi wartawan karena memang melakukan kerja-kerja jurnalistik sekarang yang namanya wartawan itu adalah orang yang melakukan kerja-kerja jurnalistik minimal 6 bulan setidak-tidaknya tidak dalam posisi in on off tetapi kemudian setelah 6 bulan itu saya tidak bekerja saya pindah jadi kontraktor saya pindah jadi guru saya pindah jadi anggota Dewan Per makanya tentunya saya tidak melakukan kerja-kerja jurnalistik kartu kompetensi saya masih wartawan kemudian seketika ada persoalan Pak saya wartawan dasarnya karena saya punya dokumentasi tadi sebetulnya tidak bisa jadi wartawan itu bukan wartawan dalam beberapa kasus juga muncul begitu ketika pendampingan BAP ngotot saya ini wartawan dari mana wartawannya saya punya kartu wartawan Pak kapan terakhir menjadi wartawan sudah sekian lama sekarang jadi apa saya jadi kontraktor Pak ini menjadi persoalan ini faktanya ada yang kedua barangkali yang tidak kalah penting juga tadi kita ini kadang-kadang terjebak dengan persoalan sebab-akibat kemarin saya bercanda dengan Mas Elambang kalau menyebut mana ayam mana telur duluan atau ayam mana telur duluan jawabannya bingung tapi lihat pertanyaannya kalau pertanyaannya misalnya ke Mbak Emi mana telur dulu mana ayam sudah pasti jawabannya ayam Mbak karena pertanyaan dari awal saya ayam dulu baru telur apa yang terjadi teman-teman itu sebab akibat membuat berita judulnya sudah tidak karuan kalau Mas Elambang baca judulnya juga sakit kepala misalnya gini Bu Emi melakukan tindakan korupsi yang bacanya sudah gemes Mbak Emi-nya sudah bacanya sudah gemes Mbak Nenden melakukan apa sementara isi di dalamnya tidak nyambung tetapi sekali lagi karena itu sudah dalam bentuk pemberitaan suka tidak suka ketika ada yang bermasalah ketika ada yang tidak nyaman maka silakan mengadu kepada medianya untuk minta jawab pertama ketika itu tidak selesai dua tiga kali maka larinya ke Dewan untuk diadukan ke Dewan untuk diselesaikan tetapi hal-hal ini menjadi pembenaran kadang-kadang Mas Ali dan teman-teman kenapa sudah tes jimat saja atau ujung-ujungnya kalau pun ada yang tidak nyaman bisa diselesaikan ke Dewan ini menjadi persoalan nanti kita bicara yang lebih detail ada kompetensinya di situ kadang-kadang itu jadi antara judul dengan isi itu tidak nyambung pertanyaannya muncul tadi kenapa ya ada MOU tidak bunyi kasus-kasus itu terjadi jadi karena kenapa kejadiannya berulang-ulang sekali pernah diadukan pernah selesai muncul lagi kejadian itu ternyata ada kasus lain di luar itu ternyata berimplikasi pada persoalan itu nah yang menarik apa yang dilakukan bicara MOU sepakat kali lagi kita mengapresiasi para pihak dalam hal pembangun kepentingan Polri kejaksaan dan lain sudah ada MOU Komnas HAM dan lain-lain tapi barangkali kalau MOU itu kalau masih lambang orang hukum kita sama-sama orang hukum itu baru goodwill baru lihat-lihatan senyum-senyum oke lah saya berharap lebih konkret lagi mohon maaf tidak dalam kaitannya bicara partai setelah itu harus ada PKB atau PKS ini bukan partai ada perjanjian kerjasama sehingga kenapa lebih jelas tatanannya karena kenapa kalau hanya MOU ya kedip-kedip mata aja ada masalah masih lambang itu poncoko ya teman-teman pers tolong mas itu urusannya dengan kita kalau masih lambangnya iya begitu yang disananya ada persoalan flip kadang-kadang juga jadi persoalan kita mendorong kaitannya dengan MOU yang sekarang sudah ada adalah bicara tentang PKS ada perjanjian kerjasama yang tidak kalah penting kami juga mendorong dua hal mas yang lambang dan teman-teman selain ada PKS juga ada SOP sehingga kita tahu ketika ada persoalan hukum yang diadukan oleh pengadu yang tidak tahu mungkin kasusnya kasus pers masuknya ke Polres ke Polda ke Polisian maka segera ke saya ke kami ke Dewan Pers segera dikembalikan bahwa ini persoalannya pers atau bukan sehingga tidak bisa delay terlalu lama sehingga begitu bolanya sudah terlalu lama di ke Polisian sementara pelapor juga dapat mengatensi kepada si pihak ke Polisian misalnya yang lapornya adalah pejabat pihak ke Polisian mulas juga kender juga ini ditanya-tanya terus ya sudah lah karena sudah sekian lama ditanya-tanya maka statusnya bisa berubah karena sesuatu hal nah ini menjadi penting supaya ketika ada slip di situ kita bisa melihat miss-nya di mana atau di penegak hukum dalam ke Polisian atau di Dewan Per jadi jangan juga Dewan Per cipatnya kayak pemadan kebakaran karena kenapa? sudah orangnya terbatas kasusnya banyak makanya kalau bicara data pasti akan beda data teman-teman Aji data teman-teman dari Dewan Per tingkat kekerasan yang terjadi pada setiap tahun selalu berbeda karena tadi tempat Mbak Nenden mungkin gitu kan begitu kasusnya terus jalan di tempat kami begitu masuk kita tanya aku pusing Pak ini aja saya lapor Bapak kenapa? media tempat saya bekerja sudah bilang udahlah kalau kamu lapor kamu jalan sendiri aja aku gak mau dibawa-bawa ya karena yang bermasalah dengan dirimu itu adalah misalnya Pemda kalau kita gak ada hubungan dengan Pemda kita gak dapat proyek dari Pemda waduh apa hubungannya ini faktanya kedua Pak saya gak mau terusin Pak anak istri saya kemarin sudah diancem kalau terjadi ada Bapak saya gak tanggung jawab udah gitu dia merasa juga maaf ya tidak punya organisasi atau apa saya juga bingung Pak saya mau tanya siapa kalau saya harus telepon Bapak ke Jakarta posisi saya nunjau di Kalimantan ini menjadi persoalan sangat serius sekali lagi ini ini fakta yang barangkali bisa nanti jadi belanja masalah kepada teman-teman ketika ini nanti digulirkan akan bisa didorong jadi sekali lagi kalau ada terjadi kenapa itu masih terjadi faktanya tidak bisa dipungkiri dan saya sampaikan para tatanan penegak hukum juga tidak semuanya punya pemahaman yang sama dengan MOU itu masih tadi debatable Pak ini kan MOU Pak tapi kalau faktanya begini kan boleh juga dong nah ini menjadi persoalan ditambah lagi tadi masa lambang sangat-sangat detail dari sejak akademisi orang waktu mereka sekolah juga taunya pegangannya kuhapnya bicara peserta adalah delik jadi jangan gara-gara urusan delik kemudian cara MOU semua digugurkan nah ini menjadi persoalan sehingga tadi saya sampaikan bahwa di era ini kami sedang meminta kepada Kapolri untuk bisa juga kami dilibatkan jadi nanti payung umumnya adalah MOU masa lambang dari MOU itu kita pecah kaitannya dengan pendidikan maka kami akan meminta komunitas pers masuk ke Polri atau ke pengadilan untuk tadi ketika jenjangnya rekrutmen bintara, tamtama, perwira ada di situ kedua kaitannya dengan humas misalnya bagaimana teman-teman di kewilayahan juga tahu bahwa levelnya Kapolres, Kapolsek Kapolda tahu bahwa ketika kasusnya persoalannya muncul di pemberitaan maka tentunya itu perangannya di Dewan PED persoalan kemudian akan bergeser ada behind yang saya sampaikan itu butuh pendalaman dan memang ternyata dalam satu dua kasus terjadi dan itu memang menjadi mencoreng hanya tadi kadang-kadang kita suka terjebak mas Awi suka di bluffing bahwa teman-teman kita dikriminalisasi semua berbonong-bonong mengecam tapi begitu kita cerita duduk bersama saya tunjukin buktinya aku bilang ini boleh dibuka gak kasusnya waduh jangan apa saya juga gak enak kasus yang terjadi misalnya sorry agak sedikit panjang kasus yang waktu tahun 2019 kami harus hadir ke UNESCO kegiatan laporan tahunan di sana tiba-tiba dalam kurun waktu kurang dari sebulan ada kejadian yang diduga wartawan terbunuh dimana disakunya ditemukan adalah ID card wartawan sehingga itu menjadi persoalan yang luar biasa dan saya baru tahu luar biasanya karena kenapa ternyata kalau wartawan meninggal itu bisa dampaknya luar biasa pejabat yang meninggal rasanya biasa-biasa dia mas Awi karena sesemua kegiatan kenegaran itu di ban karena dianggap tadi ini persoalan yang sangat serius ketika ada wartawan yang terbunuh waktu itu saya diminta untuk segera menginvestigasi kasusnya ini bener apa gak sih karena rilisnya sudah kemana-mana dan sekali lagi ini juga menjadi catatan kepada teman-teman yang kadang-kadang membuat rilis pastikan dululah ketika teman-teman itu belum mendapatkan bukit konkret jangan ditulis beneran karena kalau begitu itu ditanggap sama UNESCO UNESCO sudah keluar statement bahwa ini kasusnya serius di Indonesia telah terjadi wartawan terbunuh belum ada kata terduga atau diduga begitu kita verifikasi kita datang ke lokasi nama medianya pemimpin medianya aja bingung dengan ID card yang ditemukan karena wartawan itu tidak ada di anak buahnya dia kita ketemu dengan teman-teman kondisi wartawan yang pun tidak kenal yang pernah menulis cerita dan segala macam tetapi di permukaan sudah muncul bahwa telah terjadi pembunuhan wartawan telah terjadi polisi tidak bekerja teman-teman organisasi juga tidak bekerja Dewan Peris tidak ngapa-ngapain tapi ketika dilacak selesai di situ ya nyatanya seperti itu ada behind bahwa beliau almarhum maaf ada sisi yang lain ternyata di cerita itu yang justru sebetulnya menyeberai terkait dengan kasus-kasus yang bukan per nah itu kami laporkan ke UNESCO berterima kasih UNESCO kemudian juga mengirim tim juga ternyata memang betul oh ini bukan wartawan bahwa dia mengatakan wartawan jadi barangkali itu teman-teman secara detail bahwa MOU yang sudah dikerjakan berjalan sebagaimana mestinya tapi kami menghimbau ketika ada persoalan sekali lagi bukan mengharapkan mohon segera berkoordinasi sepakat dengan Mbak Nenden kalau bingung dengan lain-lain yang paling gampang barangkali dengan pemimpin redaksinya pemimpin redaksinya biarlah berhubungan dengan Dewan Peris karena kenapa kalau pemimpin redaksinya aja bingung terima laporan mau lapor kemana wah itu mesti ditanyain juga gitu kan karena sekali lagi itu menjadi penting terima kasih mas mohon maaf Pak Kepanjangan terima kasih gak apa-apa Pak Agung karena memang secara terbuka dan jujur ya menjelaskan tantangannya di Dewan Peris dan sebagainya tentu tadi terbukaan juga Pak Agung selamat juga Pak Agung menjadi komisioner di periode selanjutnya untuk kemudian juga bisa bareng-bareng kita advokasi bareng isu-isu ini dan juga menjalankan soal PKS ya bukan Pak Agung jadi PKS tapi perjanjian kerjasama yang begitu turunan dari MOU yang itu baru political will kemudian mungkin lebih secara konkret nah saya ingin mengundang Mas Herlambang yang tadi Pak Agung juga sempat sampaikan bahwa kira-kira memang juga menyinggung soal masa depan jurnalisme seperti apa Mas Herlambang karena memang ini juga penting untuk kita antisipasi karena proyek ini juga akan berjalan sekitar 4 tahun dan tentu ini juga berkaitan dengan mekanisme proteksi macam apa yang semoga ketika dibuat bersama-sama tidak outdated tapi justru lebih sudah bisa mengakomodasi silahkan Mas Herlambang kalau pers itu seringkali disebut sebagai the fourth pillar of democracy jadi masa depan pers juga akan terkait dengan demokrasi kalau demokrasinya memburuk maka bisa jadi situasi kebebasan persnya juga akan terancang dan itu sebabnya di slide awal tadi presentasi saya ingin bicara konteks politik hari ini seperti apa jadi terhubung itu situasinya termasuk represi hingga modus-modus baru di dalam serangan-serangan terhadap kebebasan pers kemudian yang kedua tentu elemen penegakan hukum itu juga sangat berkait dengan sistem hukum yang bekerja penegakan hukum itu hanya satu mekanisme proteksi yang dimiliki oleh setiap warga negara tak terkecuali para awak media kasus gugatan yang tidak wajar itu yang saya sebut sebagai unjustifiable lawsuits against press gak layak itu seperti slab kelasnya kemudian kriminalisasi ini berkaitan dengan tadi yang paling sering memang belakangan ini kaitannya dengan undang-undang ITE termasuk merespon pertanyaan dari Mas Yahdi yang bertanya soal SKB itu SKB Kapolri Jaksaan Agung dan Kementerian Komunikasi apakah apa namanya bisa dikenakan pidana dengan adanya undang-undang ITE dari awal saya sudah pernah mengingatkan ketika undang-undang ITE baru-baru muncul langsung kepada Prof. Henry karena kolega satu tim mengajar waktu itu di Universitas Erlangga dan saya komunikasikan langsung Prof. Henry mengatakan memang tidak terkait dengan pers tetapi saya ingin mengatakan realpolitik itu bisa berubah antara teks dan konteks dan apa yang saya khawatirkan pada saat conversation waktu itu kan akhirnya terbukti belakangan dengan kasusnya Diananta maupun Asrul atau mungkin sederet jurnalis yang lain yang tersasar undang-undang ITE nah dengan adanya SKB tentu dipertegas di dalam tafsirnya bahwa ada satu poin di huruf I atau L ini saya harus perbaiki kacamata untuk pemberitaan di internet kaitannya dengan pers ini tidak termasuk di bagian dari hal yang bisa dikenakan pemidanaan terkait dengan pemberitaan termasuk menyasar ke jurnalis atau pemimpin redaksi hanya saja ada embel-embel di tafsirnya satu paket satu paragraf kalau itu keperluannya secara pribadi mengunggah di tulisan atau di media sosial atau internet maka tetap berlaku undang-undang ITE nah ini yang kemudian menjadi silang pendapat lagi di kalangan penegak hukum penegak hukum bisa manfaatkan pasal itu padahal yang dimaksudkan bisa jadi ini jangan dibaca terpisah kan perlu penafsiran lagi masa penafsiran perlu penafsiran lagi ini kan double aturan penafsiran jadi berbasis pada fakta tersasar kena kasus jurnalis yang memposting beritanya sekalipun itu dihasilkan dari liputannya tapi kan melalui proses keredaksian karena melalui proses keredaksian maka tanggung jawabnya tidak lagi melekat ke jurnalis tapi ke redaksi dan itu pun juga ini yang saya agak berbeda saya ingin mengatakan bahwa pasal 27 ayat 3 itu juga problematik in essence kenapa semangatnya itu seharusnya menghapus defamasi secara umum itu saya tuliskan kenapa ada 5 alasan kenapa harus dihapus defamasi itu di Indonesia 5 alasan itu dari sudut pandang sosio-legal pendekatan-pendekatan interdisipliner secara hukum kemudian dilihat dari jurisprudensi dilihat dari komitmen politik hukum pemerintah yang pernah dikeluarkan BPHN dilihat dari perkembangan sistem hukum HAM PBB dilihat dari perkembangan negara-negara di Eropa itu sudah menghapus apa namanya pasal-pasal defamasi termasuk cyber defamation jadi kalau ada kasus-kasus begini terkait dengan koma itu ya terkait dengan kalimat lanjutan yang ada di SKB menurut saya masih di bawah standar hukum HAM PBB menurut saya masih jauh dari standar bagaimana menerapkan misalnya interpretasi pembatasan terhadap hak sipil dan politik termasuk kebiasaan ekspresi masih jauh di bawah standar itu jadi kalau mau merujuk sebenarnya SNP Komnas HAM yang bisa dipakai nah dalam kasus-kasus begini tadi ada pertanyaan menarik kenapa ya kok terus-menerus dilaporin polisi dan diterima dan diproses nah sementara kasusnya Pak Luhut diterima aja enggak apalagi diproses itu menarik memang kita tahu ada catatan dan semangat yang terjadi itu retaliasi sebenarnya tidak sungguh-sungguh menegakkan kebebasan semangat retaliasi itu ya balas dendam saja atas pemberitaan mungkin itu sedikit responnya baik ini senangnya kalau ngomong sama doktor ya ini sangat filosofis the answers of my question is question sebenarnya jadi jawaban atas pertanyaan saya adalah sebuah pertanyaan lanjutan tergantung dari situasi demokrasinya gitu ya dan sebagainya tapi tentu kita sangat bersyukur masih memiliki intelektual publik macam Pak Erlambang yang terus menurut menyuarakan kepentingan publik ya di ruang-ruang akademis maupun hukum secara spesifik terima kasih semoga saya terakhir last but not least lagi sekaligus untuk menutup sesi diskusi kali ini saya ingin mengundang kolega saya Ibu Eni untuk kemudian juga bisa merespon sekaligus memberikan semacam mungkin balasan ya karena semua most likely menyambut baik kehadiran program ini silahkan Bu Eni ya Mas Awi makasih saya karena waktunya juga saya tidak menjawab semua pertanyaan karena sebetulnya tidak ada pertanyaan untuk jurnalisme aman lebih kepada tadi ke Dewan Pers lebih banyak tapi saya ingin memberikan pernyataan umum saja bahwa atas semua tadi beberapa kegalauan pertanyaan dari teman-teman peserta diskusi saya saya cuma berharap bahwa dengan adanya program jurnalisme aman ini yang sudah kami susun sedemikian rupa untuk bisa melibatkan semua pihak yang terkait dengan masalah keselamatan jurnalisme ini semoga kita bisa memberikan kontribusi yang cukup untuk bisa menuju ke arah situasi yang lebih baik karena kami nanti akan bekerja sama tadi sudah saya sebutkan siapa-siapa saja pihak yang akan kita ajak sinergi tidak hanya pihak jurnalis ataupun media tetapi juga kami ingin bersama-sama juga dalam program ini duduk bersama mendengarkan apa masalahnya dan bagaimana ide-ide mereka tentang penyelesaian kasus-kasus keselamatan terhadap jurnalis dari sisi para pemegang peraturan penegak hukum dan juga para semua pihak yang menerima pengaduan ataupun laporan kekerasan terhadap jurnalis apa yang harus kita lakukan bersama-sama nah semudah-mudahan program ini yang sudah menyatukan semua pihak dalam satu wadah untuk mencari solusi bersama akan bisa membuat berbagai macam terobosan ide-ide dan juga hal-hal konkret terhadap penyelesaian masalah rentannya keselamatan jurnalis di Indonesia saya rasa mungkin itu saja sehingga nanti tidak lagi kita bisa saya ingin menyitir apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Sitar tadi itu hold the light jadi kita semua yang ada di sini semua pihak yang merasa tentang merasa ingin menjaga demokrasi dan kebunasan pers tugas kita untuk menjaga semua ini agar trend yang semakin memburuk tidak terus makin curam jatuh ke tingkat yang lebih buruk lagi kita bisa hold the line dan kita bisa bangkit untuk mulai menata satu persatu menyelesaikan satu persatu persoalan begitu saja mungkin Mas Awie dari saya terima kasih terima kasih Ibu ini sekaligus menutup sesi diskusi kita saya juga ingin mengucapkan mohon maaf kalau ada dalam sesi ini kata-kata apapun ternyataan saya yang menyinggung perasaan saya mohon maafkan saya ingin juga terakhir mengatakan bahwa semoga intensi kita menginisiasi program jurnalisme aman sebagai upaya untuk kita bersama-sama merawat demokrasi kita yang sudah diambang kehancuran kurang lebih kayak gitu dan juga untuk mendukung saya kembalikan prosesnya ke MC kita dan kurang dan lebihnya mohon maaf terima kasih baik terima kasih banyak untuk Bapak Awigra telah memandu diskusi diskusi kita pada sore hari ini dan sekali lagi saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada Bapak dan Ibu Narasumber Ibu Nenden Pak Herlambang Pak Agung Dharma Jaya Ibu Eni Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian tibalah kita pada penghujung acara hari ini terima kasih sekali kepada para pemateri narasumber serta peserta yang telah berbagi informasi serta berkontribusi pada diskusi kita bersama terakhir saya dan segenap tim penyelenggara acara juga ingin mengucapkan terima kasih pada para peserta dan tamu undangan semoga acara siang dan sore kita hari ini dapat bermanfaat bagi masa depan perlindungan jurnalis di Indonesia terakhir sampai jumpa di acara Yayasan Tifa berikutnya serta acara konsorsium program jurnalisme aman berikutnya terima kasih